Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 287. Sekali-kali Gelagah Putih juga bertemu dengan sekelompok pengawal yang meronda menyusuri jalan-jalan di Padukuhan Induk. Namun Gelagah Putih pun tahu, bahwa di Padukuhan-Padukuhan lain, para pengawal tentu juga bersiaga sepenuhnya. Ketika Gelagah Putih sampai di rumah Agung Sedayu, maka suasananya pun tidak berbeda dengan suasana seluruh pedukuhan. Sepi dan lengang. Meskipun lampu-lampu minyak tetap menyala, namun seakan-akan rumah itu tidak berpenghuni. Ketika gelap mulai turun, maka seisi rumah itu pun telah berkumpul di ruang dalam untuk makan malam. Kemudian mereka pun telah berada di bilik masing-masing. Yang kemudian duduk di ruang dalam adalah Kilurah Beranjangan, Ki Ajar Gurawa dan Sekar Mirah. Ketika Gelagah Putih memasuki rumah itu, maka ia pun ikut duduk pula di ruang dalam. Beberapa orang berbaring di ruang dalam itu. Termasuk Agung Sedayu. Bagaimana keadaan mereka yang terluka, bertanya Gelagah Putih kepada Sekar Mirah. Agaknya mereka sudah menjadi berangsur baik, jawab Sekar Mirah. Kakang Agung Sedayu, desis Gelagah Putih pula. Ya, Kakang Agung Sedayu sudah menjadi semakin baik. Tetapi Kakang Agung Sedayu sudah terlalu lama duduk, sehingga aku minta Kakangmu berbaring dan apabila mungkin tidur agar keadaannya menjadi semakin baik, jawab Sekar Mirah. Guru, bertanya Gelagah Putih selanjutnya. Juga sudah semakin baik, jawab Sekar Mirah. Namun katanya kemudian, hanya wacana sajalah yang masih dalam keadaan yang sulit. Luka dalamnya ternyata termasuk parah. Memang ada perkembangan. Tetapi sedikit sekali. Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Ia pun kemudian bangkit dan melangkah ke amben besar di bagian sebelah kiri ruang dalam itu. Dilihatnya beberapa orang yang terbaring diam. Namun keadaan mereka memang berbeda-beda. Wacana yang berbaring di paling kanan, keadaannya masih sangat mencemaskan. Sedangkan Agung Sedayu yang sudah lebih baik berada di tengah. Ketika ia melihat Gelagah Putih menghampirinya, maka Agung Sedayu itu pun bangkit dan duduk di tepi amben itu. Berbaring sajalah kakang, desis Gelagah Putih. Aku sudah menjadi semakin baik, jawab Agung Sedayu. Tetapika sudah terlalu lama duduk, berkata Gelagah Putih kemudian. Agung Sedayu tersenyum. Sementara Kijaya Raga malahan ikut bangkit pula. Guru, desis Gelagah Putih, sebaiknya guru juga berbaring saja sampai keadaan guru benar-benar menjadi lebih baik. Aku sudah cukup baik Gelagah Putih, jawab Kijaya Raga. Gelagah Putih pun kemudian duduk di amben itu pula. Sementara Agung Sedayu berkata, aku sengaja ikut berbaring di sini. Di Serambi aku hanya sendiri meskipun udaranya lebih segar. Untuk memindahkan semuanya ke Serambi, tempat tidak cukup luas. Sekar Mirah pun kemudian telah mendekat pula dan duduk bersama mereka. Di amben yang lain berbaring rumeksa yang keadaan juga menjadi semakin baik. Sementara kedua orang murid Ki Ajar telah ditempatkan di Gandok. Keadaan mereka sudah menjadi lebih baik lagi. Ketika Gelagah Putih memperhatikan wacana yang masih saja berbaring sambil memejamkan matanya, maka Agung Sedayu pun berkata, aku sengaja berada di sebelahnya agar aku dapat mengamati keadaannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah pun kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan Raraulan? Ia juga sudah berangsur baik. Jika memungkinkan, besok aku akan membawanya kemari. Agaknya ia lebih baik berada di sini daripada di rumah Ki Gede, agar Mbokayu dapat mengawasi langsung keadaannya. Baiklah, berkata Sekar Mirah, katakan saja kepada Ki Gede. Mungkin kita memerlukan sebuah pedati. Demikianlah mereka masih berbincang sejenak. Kemudian Gelagah Putih pun mempersilahkan Ki Jaya Raja dan Agung Sedayu untuk berbaring. Sementara itu Gelagah Putih pun kemudian bangkit berdiri dan berkata, aku akan menemui kawan-kawan yang lain. Sebelum melangkah keluar, Gelagah Putih sempat duduk sejenak di pembaringan Rumeksa yang sudah banyak tersenyum. Kau tidak usah duduk, cegah Gelagah Putih ketika Rumeksa akan bangkit. Demikianlah maka Gelagah Putih pun segera menemui para anggota kelompok gajah Liweng dan Sabung Sari yang berada di gandok pula. Sabung Sari lah yang kemudian mengatur siapakah yang harus berjaga-jaga di halaman rumah itu, karena bagaimanapun juga masih akan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di halaman rumah itu. Untuk beberapa saat Gelagah Putih yang kemudian duduk di serambi masih berbincang dengan Sabung Sari. Bahkan mereka agaknya telah lupa waktu. Sehingga mereka tertegun ketika mereka mendengar suara kentongan yang dipukul dengan irama darah muluk. Tengah malam, desis Gelagah Putih, aku kembali ke rumah Ki Gede. Bukankah keadaan raraulan sudah semakin baik? Bertanya Sabung Sari. Ya, besok aku akan membawanya kemari, jawab Gelagah Putih. Sabung Sari mengangguk-angguk. Sementara itu ia pun kemudian berdesis, keadaan wacana yang masih mencemaskan. Ya, jawab Gelagah Putih, dalam keadaan sakit, Kakang Agung Sedayu sudah berupaya sejauh dapat dilakukan, dibantu oleh Ki Ajar dan Kilurah Beranjangan. Namun perkembangan keadaan wacana ternyata sangat lamban. Sabung Sari mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Sementara itu Gelagah Putih pun telah bangkit dan berkata, aku akan minta diri Kakang Agung Sedayu. Mungkin ia sudah tidur, jawab Sabung Sari. Sebaiknya Kakang Agung Sedayu memang banyak tidur dalam keadaannya itu, berkata Gelagah Putih, tetapi salah satu tentu masih terbangun di dalam. Ketika perlahan-lahan Gelagah Putih melangkah ke ruang dalam, maka yang masih duduk tinggal sekar mirah, Ki Ajar dan Kilurah Beranjangan telah dipersilahkan mengasuh sampai menjelang gini. Baru kemudian bergantian Ki Lurah dan Ki Ajar akan menunggui mereka yang terluka serta berjaga-jaga karena keadaan masih terasa gawat. Mbokayu, desis Gelagah Putih, aku mohon diri. Aku akan melihat keadaan rara wulan. Hati-hatilah di jalan Gelagah Putih, pesan sekar mirah, jarak ke rumah Ki Gede memang hanya beberapa langkah. Tetapi jika terjadi sesuatu di beberapa langkah itu, maka kau harus bersiap menghadapinya. Baik Mbokayu, jawab Gelagah Putih. Namun dalam pada itu terdengar suara Agung Sedayu yang ternyata telah terjaga, kau tidak tidur di sini saja, Gelagah Putih. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak, sementara sekar mirah mendekatinya sambil berdesis, seharusnya kakang tidur saja. Tetapi Agung Sedayu justru bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Bahkan Ki Jaya Rak pun telah terbangun pula. Aku merasa sudah terlalu lama tidur, berkata Agung Sedayu. Baru tengah malam, sahut sekar mirah. Rasa-rasanya aku sudah lelah berbaring, berkata Agung Sedayu pula. Bahkan Ki Jaya Raga pun menyambung, aku juga. Punggungku justru menjadi pegal sekali. Gelagah Putih yang sudah minta diri itu justru duduk di bibir pembaringan. Katanya, aku sudah berjanji untuk datang lagi ke rumah Ki Gede, kakang. Ingat pesan Mbokayumu, pesan Agung Sedayu. Ya, kakang, jawab Gelagah Putih. Malam rasa-rasanya sepi sekali. Lebih sepi dari malam sebelumnya, desis Ki Jaya Raga. Tentu saja, sahut sekar mirah, jantung tanah perdikan ini baru saja terguncang. Kecemasan masih melanda setiap rumah. Apalagi hampir semua laki-laki masih dalam tugas. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, silirnya angin terasa dingin sekali. Meskipun demikian, keringatku mengalir banyak sekali sehingga pakaianku menjadi basah. Sudahlah, berkata sekar mirah, sebaiknya kakang dan Ki Jaya Raga tidur saja. Ada sesuatu yang bergetar di jantung ini, berkata Ki Jaya Raga sambil mengusap keringatnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia berpesan lagi kepada Gelagah Putih, kadang-kadang suasana mengajak kita untuk berbincang. Gelagah Putih, hati-hatilah. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia tidak segera menjawab. Lamat-lamat ia mendengar suara seruling. Agung Sedayu, Ki Jaya Raga dan Sekar Mirah pun mendengarnya pula. Siapa yang meniup seruling itu pun menjadi semakin jelas terdengar. Suaranya naik meninggi. Namun kemudian menukik turun seperti seekor burung merpati yang menukik dari atas sawah. Suara seruling itu aneh, desis Ki Jaya Raga. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun suara itu bagaikan menggelepar menggapai-gapai. Sumber suara itu seakan-akan berputar-putar dari satu sudut ke sudut yang lain. Suara yang aneh, berkata Gelagah Putih, aku akan melihat, siapakah yang meniup seruling itu kakang. Agung Sedayu tidak mencegahnya. Dibiarkannya Gelagah Putih keluar dari ruang dalam dan pergi ke Gandok untuk menemui Sabung Sari lagi. Sebelum Gelagah Putih mengatakan sesuatu, Sabung Sari telah berkata lebih dahulu, apakah kau tertarik pada suara seruling itu? Ya, jawab Gelagah Putih, marilah, kita cari sumber suara itu. Agaknya bukan orang kebanyakan yang meniup seruling itu, sehingga sumber suaranya tidak segera dapat kita ketahui. Sabung Sari mengangguk sambil menjawab, marilah, aku minta diri kepada kawan-kawan. Biarlah mereka berjaga-jaga. Sejenak kemudian, Gelagah Putih dan Sabung Sari telah turun ke jalan induk. Sejenak mereka termangu-mangu di luar gol. Namun kemudian Gelagah Putih berkata, kita ambil jalan ini. Aku akan singgah di rumah kigede agar raraulan tidak menjadi cemas. Keduanya memang menyusuri jalan induk menuju ke rumah kigede. Sepanjang jalan mereka mencoba untuk mendengarkan suara seruling itu. Suaranya kadang-kadang mengeras menyapu sepinya malam. Namun kadang-kadang terdengar jauh menggapai-gapai. Gelagah Putih dan Sabung Sari memang singgah di rumah kigede. Ternyata suara seruling itu telah mengdutarkan bukan saja seisi rumah agung sedayu. Tetapi para pengawal yang meronda pun tiba-tiba telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Di gardu-gardu para peronda bahkan telah turun dari gardu mereka dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ketika keduanya memasuki regol halaman rumah kigede, maka mereka pun melihat para pengawal bertebaran. Kigede dan Prastawa ternyata masih duduk di pendapa. Ketika keduanya melihat gelagah putih dan Sabung Sari, maka mereka telah mempersilahkan keduanya naik. Suara seruling itu, desis kigede. Ya, kigede, sahut gelagah putih, kedengarannya memang aneh. Bukan hanya karena lagunya yang aneh. Tetapi sumber suara itu pun sulit diketahui, berkata kigede. Kami berdua memang ingin mencari sumber suara itu. Jika mungkin bertemu dengan orang yang meniup seruling itu, jawab gelagah putih. Apakah kau hanya berdua saja, bertanya Prastawa. Ya kami hanya berdua, jawab gelagah putih. Prastawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, apakah aku dapat ikut bersama kalian. Gelagah putih juga menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menjawab, sebaiknya kau berada di sini bersama kigede, Prastawa. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia memang tidak ingin meninggalkan kigede. Agaknya kaki kigede yang cacat itu masih terasa sakit setelah kigede mengerahkan tenaga dan kemampuannya ketika ia bertempur di halaman rumah itu. Gelagah putih dan sabung sari pun kemudian minta diri. Kepada kigede ia berpesan agar diberitahukan kepada rara wulan, bahwa ia dan sabung sari sedang mencari sumber suara seruling itu. Demikianlah, maka gelagah putih dan sabung sari telah menyusuri jalan-jalan di padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Namun mereka sama sekali tidak menjumpai sumber suara seruling itu, apalagi bertemu dengan seseorang yang sedang meniup seruling. Hampir setiap sudut telah didatangi. Bahkan keduanya telah berjalan keluar dari padukuhan dan berdiri termangu-mangu di pematang sawah. Namun mereka tetap tidak dapat mengetahui di mana sumber suara seruling itu. Dengan mengerahkan daya tangkap mereka atas suara yang kadang-kadang melengking tinggi, namun kemudian terkulai lemah itu, keduanya masih juga tidak berhasil mengetahui dari mana sumber suara seruling itu. Gelagah putih dan sabung sari seakan-akan menjadi putus asa. Bintang waluku sudah bergeser jauh ke arah barat. Bahkan lintang panjerina sudah mulai nampak. Cahayanya memancar terang seperti lentera yang tergantung di langit yang tinggi. Namun mereka sama sekali masih belum tahu arah suara seruling yang masih saja terdengar menyusuri sepinya malam. Sambil mengusap keringatnya gelagah putih pun kemudian duduk di tanggul yang memujur di pinggir jalan. Sabung sari menggeliat sambil menekan lambungnya. Namun kemudian ia pun duduk pula di sebelah gelagah putih. Untuk beberapa saat keduanya duduk sambil berdiam diri. Namun mereka masih saja mencoba untuk menangkap sumber suara seruling itu. Namun tiba-tiba suara seruling itu berhenti. Gelagah putih dan sabung sari justru menjadi terkejut karenanya. Di luar sadarnya, keduanya telah bangkit berdiri. Suara itu berhenti, berkata gelagah putih. Ya, jawab sabung sari. Dengan nada merendah gelagah putih pun berdesis, kita telah gagal menemukan sumber suara seruling itu. Sabung sari mengangguk-angguk kecil. Katanya, ya, kita tidak mempunyai kemampuan cukup untuk menemukan sumber suara itu. Dengan laisu maka keduanya telah duduk kembali. Sementara itu wajah langit pun mulai berubah. Malam sudah mulai menuju ke ujungnya. Hampir pagi, desis gelagah putih kemudian. Ya, jawab sabung sari, kita akan menunggu, apakah malam yang akan datang suara seruling itu akan kita dengar lagi. Namun keduanya terkejut bukan buatan. Tiba-tiba di belakang mereka terdengar suara, tidak anak-anak muda. Besok aku tidak akan meniup seruling lagi di sekitar padukuhan indukmu. Kedua anak muda itu telah bersiap menghadapi kemungkinan. Namun orang yang berbicara di belakang mereka itu justru duduk sambil membelakangi mereka pula. Baru ketika gelagah putih dan sabung sari itu berdiri tegak, maka perlahan-lahan orang itu pun bangkit berdiri pula. Demikian orang itu berputar, maka gelagah putih pun berdesis, Kakang Rudita. Kenapa kalian terkejut? Bertanya Rudita. Kakang bukan saja mengejutkan kami. Jika Kakang yang meniup seruling itu, maka suara seruling Kakang telah menggelisahkan seisi padukuhan induk. Bahkan mungkin juga padukuhan-padukuhan lain di tanah perdikan ini. Kenapa? Apakah suara serulingku menggutarkan maksud buruk atau memancarkan tantangan perang? Bertanya Rudita. Memang tidak, jawab gelagah putih. Tetapi suara seruling Kakang di hari-hari yang gelisah telah membuat jantung seisi padukuhan induk menggelepar. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak bermaksud demikian. Aku justru ingin menyatakan ikut berbelasung kawa atas peristiwa yang terjadi di tanah perdikan ini. Beturan kekerasan yang berulang-ulang terjadi. Tetapi akibatnya sangat berbeda dari maksud Kakang itu, berkata gelagah putih kemudian. Itulah yang terjadi, desis Rudita. Apa maksudmu? Bertanya Sabung Sari. Kalian sudah memendam kecurigaan dalam hati. Kalian menyimpan perasaan benci dan dendam. Itulah sebabnya, maka kalian selalu berperasangka buruk terhadap perbuatan orang lain. Tetapi dalam keadaan seperti ini kami harus berhati-hati menanggapi segala sesuatu yang terasa asing bagi kami, jawab gelagah putih. Jika aku meniup serulingku, maka anak-anakku justru tertidur nyenyak. Mereka yang gelisah karena udara panas, akan menjadi lelap meskipun keringat membasai seluruh tubuhnya, berkata Rudita kemudian. Lalu katanya kemudian, kenapa? Gelagah putih dan Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Sementara itu Rudita berkata selanjutnya, karena mereka tidak menaruh curiga terhadap orang lain. Mereka tidak mendendam serta tidak cemas bahwa ada orang yang mendendam kepada mereka. Mereka tidak dengki dan tidak iri. Dengan demikian maka jiwa mereka akan merasa damai. Tetapi kau tidak mengalami apa yang baru saja kami alami di sini, jawab Sabung Sari. Nah, bukankah kami tidak mengalami tindak kekerasan sebagaimana kalian alami? Kami juga tidak merasa perlu untuk melakukan kekerasan, Rudita itu terdiam sejenak. Lalu karanya, aku mempunyai sebuah padepokan kecil. Aku mempunyai anak-anak yang manis di padepokan itu. Perang, kematian dan kekerasan merupakan hantu yang sangat menakutkan bagi mereka. Aku kira bukan hanya anak-anakulah yang menjadi ketakutan terhadap perang dan kekerasan, tetapi anak-anak manis di seluruh dunia akan menjadi ketakutan. Gelagah putih dan Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Cahaya kemerah-merahan mulai membayangi sinar lintang panjerina yang masih belum pudar. Namun gelagah putih pun bertanya, Kakang, lalu apa yang harus kami lakukan jika perang itu datang melandai kampung halaman kami? Kenapa perang itu datang? Itu tentu bukan terjadi dengan tiba-tiba. Satu putaran perisatiwa berantai yang harus dipatahkan. Apakah hujungnya, di pangkalnya atau di tengah, jawab Rudita. Kakang, kenapa Kakang tidak berbicara dengan resi belahan, pemimpin dari kelompok orang yang ada di perkemahan, yang kemudian menyerang tanah perdikan ini? Mereka ingin merebut tanah perdikan ini. Mereka datang menebarkan kekerasan, bahkan menyakiti dan membunuh. Aku berbicara kepada semua orang. Aku tahu suaraku bergaung seperti gemah di lereng pegunungan. Hilang ditelan lebatnya hutan di lembah. Tetapi aku berbicara dengan siapa saja. Aku akan meniup seruling bela sungkawaku atas kematian karena kekerasan. Aku akan selalu berdoa bagi kedamaian hati. Sabung Sari masih akan menjawab. Tetapi Rudita itu mulai melangkah sambil berkata, Hari sudah pagi. Aku akan kembali kepada pokanku. Anak-anakku sudah menunggu. Mereka adalah anak-anak miskin, sederhana dan kesakat. Tetapi mereka memiliki kedamaian di hati mereka. Gelagah Putih dan Sabung Sari memandangi langkah Rudita meyusuri jalan bulak semakin lama semakin jauh. Di timur matahari mulai bangkit melangkai punggung bukit. Marilah, berkata Gelagah Putih. Rudita dapat berkata seperti itu, karena lingkungannya. Ia dapat memagari lingkungannya sehingga tidak terjadi persoalan dengan pihak lain, Desis Sabung Sari. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi dengan nada berat ia berkata, Dunia ini memang sudah demikian buram. Aku tidak tahu seandainya kita tidak berbuat sesuatu, Apakah akan menjadi semakin baik atau justru kesewenang-wenangan menjadi semakin menjalar ke segala penjuru. Keduanya pun kemudian melangkah kembali sambil menundukan kepala. Gelagah Putih tidak langsung menuju ke rumah Ki Gede. Tetapi ia ingin segera berbicara dengan Agung Sedayu, memberitahukan bahwa bersama Sabung Sari ia telah bertemu dengan Rudita. Ketika Gelagah Putih dan Sabung Sari kemudian memberitahukan pertemuannya dengan Rudita, maka Agung Sedayu berkata, Rudita memang akan berbicara kepada semua orang. Ia ingin mengatakan bahwa kedamaian hati akan sangat berarti bagi tatanan kehidupan. Seperti yang selalu dikatakannya, dan bahkan dilakukannya, betapa ia mengasihi sesamanya sebagaimana ia merasa betapa sejuknya kasih sayang yang bersumber dari Iang Maha Agung. Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya termangu-mangu. Masih banyak yang ingin diketahuinya. Namun keduanya justru terdiam. Sejak semulakah sudah mengira bahwa suara seruling adalah suara seruling Rudita, berkata Agung Sedayu. Aku juga sudah menduga, desis Gelagah Putih, tetapi aku ingin membuktikannya. Mungkin seperti apa yang dikatakan kakang Rudita, hatiku sudah dibubui oleh kecurigaan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Rudita memang seorang yang memiliki sikap dan pandangan hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Namun bagaimanapun juga apa yang dikatakan oleh Rudita tidak dapat begitu saja dilupakan. Baik Gelagah Putih, maupun Sabung Sari, masih saja merenunginya. Bahkan tiba-tiba saja Agung Sedayu berkata, pada suatu saat, aku ingin mengajak kalian pergi kepada pokan kecilnya. Gelagah Putih mengangguk kecil sambil menyahut, ya kakang. Aku memang ingin melihat anak-anak kakang Rudita sebagaimana dikatakannya. Namun dalam pada itu, ketika matahari mulai merambat langit, Gelagah Putih telah teringat kepada Raraulan. Ia memang merencanakan untuk membawa Raraulan kembali ke rumah itu. Ketika hal itu kemudian dikatakannya, maka Agung Sedayu pun berkata, biarlah Mbokayumu ikut mengambil Raraulan. Demikianlah, maka Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun pergi ke rumah Ki Gede untuk menjemput Raraulan. Di sepanjang jalan yang tidak terlalu panjang itu, mereka memang tidak melihat anak-anak yang bermain. Meskipun beberapa rumah pintu telah terbuka, tetapi halaman rumah itu masih belum terasa hidup sebagaimana biasa. Agaknya anak-anak masih bersembunyi di balik pintu rumahnya. Perasaan takut masih mencengkam mereka. Apalagi anak-anak yang kehilangan ayahnya, kakaknya atau keluarganya yang lain. Ketika mereka memasuki halaman rumah Ki Gede, maka pendapa rumah itu sudah menjadi semakin sepi. Perempuan dan anak-anak yang mengungsi di rumah itu sudah kembali ke rumah masing-masing. Keadaan Raraulan memang sudah menjadi semakin baik. Ia mengerti, bahwa semalam gelagah putih dan sabung sari telah mencari sumber suara seruling yang bergema melingkari seluruh padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Demikian mereka naik ke tangga pendapa, maka Ki Gede telah menerima mereka dengan ramah. Ki Gede sendiri nampak masih letih. Ia belum mendapat cukup waktu untuk beristirahat. Marilah, silahkan melihat keadaan anggar Raraulan, Ki Gede mempersilahkan. Terima kasih Ki Gede, jawab Sekar Mirah. Demikian Sekar Mirah masuk ke dalam bilik Raraulan, maka Raraulan itu pun tersenyum cerah. Keadaannya memang sudah lebih baik. Meskipun demikian, Raraulan tentu masih belum dapat berjalan dari rumah Ki Gede sampai ke rumah Agung Sedayu. Tetapi demikian Sekar Mirah duduk di bibir amben, maka Raraulan pun berdesis, nanti, jika Mbokayu pulang, aku akan ikut. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, bukankah kau masih belum sembuh? Tetapi aku ingin pulang, desis Raraulan. Sekar Mirah memandang gelagah putih dan sabung sari yang duduk di atas tikar pandan bersama seorang perempuan yang menunggui Raraulan. Katanya, Raraulan ingin pulang. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sejak mereka berangkat, maka Gelagah putih sudah mengatakan bahwa mereka akan mengambil Raraulan. Sekar Mirah yang melihat Gelagah putih kebingungan tersenyum sambil berkata, apakah tidak sebaiknya Raraulan tinggal di sini sampai luka-lukanya sembuh? Tidak. Aku ikut pulang, katanya sambil bergerak bangkit. Namun Sekar Mirah menahannya. Katanya, jangan bangkit Rara. Luka-lukamu akan berdarah lagi. Tetapi aku akan pulang. Sekar Mirah akhirnya tertawa. Katanya, katakanlah kepada Gelagah putih. Ah, Mbokayu, desis Raraulan. Sebenarnya lah, maka Sekar Mirah lah yang kemudian menemui Ki Gede minta agar Raraulan diperkenankan dibawa kembali ke rumah Gelagah putih. Bukankah lukanya masih berbahaya baginya, bertanya Ki Gede. Kami akan mohon agar Tabib yang mengobatinya bersedia datang ke rumah kami, jawab Sekar Mirah. Ki Gede tidak menahan lebih lama lagi. Ia pun tahu bahwa Agung Sedayu juga memiliki pengetahuan tentang obat-obatan. Namun agaknya karena yang menangani Raraulan sejak semula adalah Tabib dari tanah perdikan itu, maka sebaiknya Tabib itu pula lah yang meneruskannya. Apalagi agaknya obatnya cukup baik dan cocok bagi luka-luka Raraulan. Namun karena keadaan Raraulan, maka Sekar Mirah telah mohon untuk meminjam sebuah pedati. Raraulan masih belum dapat berjalan sendiri pulang ke rumah Agung Sedayu. Ki Gede pun kemudian telah memerintahkan beberapa orang pengawal untuk mengusung pembaringan Raraulan dan menempatkannya ke atas pedati itu. Demikianlah, setelah pedati itu ditutup, maka Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari pun telah mohon diri untuk kembali ke rumah Agung Sedayu. Sejenak kemudian, maka pedati itu pun telah merayap melalui jalan di tengah-tengah padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Gelagah Putih dan Sabung Sari berjalan di belakang pedati itu, sedangkan Sekar Mirah juga ikut berada di dalam pedati menjaga Raraulan. Rasa-rasanya memang tidak telaten berjalan di belakang pedati yang lamban itu. Namun karena jaraknya tidak jauh, maka perjalanan itu juga tidak memerlukan waktu yang panjang. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, pedati itu telah memasuki halaman rumah Agung Sedayu. Beberapa orang anggota kelompok gajah Li Wengyang ada di rumah itu pun segera membantu mengusung pembaringan dengan Raraulan itu sendiri di atasnya. Namun keadaan Raraulan memang sudah berangsur baik, sehingga Raraulan tidak lagi nampak menderita. Bahkan gadis itu sudah tersenyum-senyum geli ketika pembaringannya diturunkan dari pedati dan kemudian dibawa masuk ke dalam rumah. Namun berdasarkan berbagai macam pertimbangan karena masih ada juga yang terbaring di ruang dalam, maka Raraulan akan ditempatkan di dalam biliknya sendiri. Sekar Mirah akan menungguinya dan untuk sementara ikut tidur di dalam bilik itu pula. Dengan demikian, maka keluarga Agung Sedayu serta anggota kelompok gajah Li Wengyang terluka telah dikumpulkan di rumah itu. Termasuk wacana yang kebetulan juga berada di rumah itu ketika datang serangan dari orang-orang yang tinggal di perkemahan di seberang pebukitan. Bahkan wacana telah mendapatkan luka yang terberat di antara mereka, sehingga keadaannya masih mencemaskan. Meskipun berbagai usaha sudah dilakukan, tetapi perkembangan keadaannya lambat sekali. Dalam pada itu, Prastawa pun masih sibuk mengurus orang-orang yang tertawan. Mereka ditempatkan di Banjar Padukuhan setelah para pengungsi yang berada di Banjar pulang ke rumah masing-masing. Orang-orang yang dianggap berbahaya dimasukkan ke dalam bilik-bilik yang ada, sedangkan yang lain ditempatkan di gandok dan peringgitan dengan penjagaan yang sangat kuat. Sementara itu, setelah Raraulan berada di rumah Agung Sedayu, maka gelagah putih justru mempunyai kesempatan yang cukup untuk membantu Prastawa. Karena itu, maka gelagah putih yang kemudian mengajak Sabung Sari telah ikut menjadi sibuk pula. Lewat tengah hari, beberapa orang prajurit dari pasukan khusus telah datang melihat keadaan Agung Sedayu. Mereka menjadi berlegah hati ketika mereka melihat keadaan Agung Sedayu yang menjadi semakin baik. Bahkan Agung Sedayu telah dapat menerima mereka di pendapa rumahnya bersama Kelurah Beranjangan. Kepada seorang pemimpin kelompok yang terpercaya Agung Sedayu telah memberikan pesan-pesan bagi para prajurit di barak pasukan khusus. Agung Sedayu juga memberikan petunjuk-petunjuk tentang kelompok-kelompok prajurit yang masih berada di perkemahan yang sudah ditinggalkan penghuninya. Kecuali itu maka Agung Sedayu pun berkata kepada pemimpin kelompok itu, dua orang di antara kalian harus segera pergi ke Mataram melengkapi laporan tentang peristiwa yang telah terjadi di Tanah Perdikan ini. Pemimpin kelompok itu mengangguk sambil menjawab, Ya Kilurah, dua orang akan segera pergi ke Mataram. Yang sudah kami sampaikan baru laporan sepintas. Nanti, kami akan dapat membawa laporan yang lebih lengkap. Kau dapat menghubungi prastawa, kemenakan Ki Gede yang menjadi pemimpin pengawal di Tanah Perdikan ini. Kau akan mendapat bahan yang lengkap tentang peristiwa yang telah terjadi. Kau juga akan dapat mengetahui berapa banyak korban yang gugur serta orang-orang perkemahan yang terbunuh. Juga orang-orang yang terluka dan yang tertawan, berkata Agung Sedayu kemudian. Baik Ilurah, jawab pemimpin kelompok itu, kami akan menghubungi prastawa. Kau dapat berbicara dengan gelagah putih yang sekarang berada di Banjar atau di rumah Ki Gede. Nanti gelagah putih akan menghubungkanmu dengan prastawa, berkata Agung Sedayu pula. Seperti yang diperintahkan oleh Agung Sedayu, maka pemimpin kelompok itu pun telah pergi ke Banjar untuk menemui gelagah putih, agar dapat dihubungkan dengan prastawa. Dalam kesibukan itu, maka seisi rumah Agung Sedayu itu masih digelisahkan oleh keadaan wacana. Luka-luka terutama di bagian dalamnya masih menjemaskan. Agung Sedayu sudah berusaha sejauh dapat dilakukan untuk meringankan penderitaannya. Namun seolah-olah segala usaha itu masih belum berhasil. Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan pun telah membantu dengan sungguh-sungguh. Tetapi hasilnya memang belum seperti yang diharapkan. Ketika tabib yang mengobati rara wulan datang ke rumah Agung Sedayu, Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan mereka membicarakan keadaan wacana. Tetapi mereka masih belum berhasil mengatasi keadaannya yang mencemaskan itu. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Lurah itu pun bertanya, apakah kita perlu memberitahukan keadaannya kepada pamannya di Mataram? Agung Sedayu mengeratkan dahinya. Agaknya kemungkinan itu memang sedang dipikirkannya. Sementara itu, Sekar Mirah yang ikut dalam pembicaraan itu pun berkata, aku kira tidak ada salahnya jika kita memberitahukan keadaannya kepada pamannya. Jika terjadi sesuatu, maka pamannya itu tidak akan menyalahkan kita. Atau setidak-tidaknya akan menyesali kita bahwa kita tidak memberitahukan keadaannya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, aku sependapat. Jika demikian, maka biarlah prajurit dari pasukan khusus yang akan memberikan laporan ke Mataram itu pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Keduanya akan memberitahukan keadaan wacana kepada Ki Ranggawi Bawa. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling kepada Ki Jaya Raga, maka Ki Jaya Raga itu pun berkata, aku setuju. Memang tidak ada orang lain yang sebaiknya kita tugaskan untuk pergi ke Mataram. Meskipun keadaan sudah menjadi tenang di tanah perdikan, tetapi kemungkinan-kemungkinan buruk masih saja dapat terjadi. Apalagi menurut laporan dari perkemahan, mereka masih melihat orang-orang yang berkeliaran. Satu dua berhasil mereka tangkap, tetapi masih ada di antara mereka yang lolos. Bahkan agaknya ada di antara mereka yang berilmu tinggi. Ya, para pengawal dan para prajurit dari pasukan khusus yang ada di perkemahan memang masih selalu diganggu sebagaimana dikatakan oleh para pengawal sesuai dengan laporan dari perkemahan, sehingga dengan demikian, maka perjalanan ke Mataram masih termasuk perjalanan yang berbahaya, sahut Agung Sedayu. Ki Jaya Raga pun kemudian berkata, nanti, kita berbicara dengan Gelagah Putih dan Angger Sabung Sari. Demikianlah, ketika kemudian Gelagah Putih dan Sabung Sari kembali dari rumah Ki Gede setelah mereka berada di Banjar beberapa lama bersama prajurit dari pasukan khusus yang mendapat tugas dari Agung Sedayu untuk mendapatkan bahan laporan selengkapnya, telah dipanggil oleh Agung Sedayu. Kepada keduanya telah diberitahukan bahwa mereka berdua akan ditugaskan untuk pergi ke Mataram menemui Ki Rangga Wibawa. Beritahukan keadaan wacana sebagaimana adanya. Tentang kepentingannya datang ke Tanah Perdikan atau tentang luka-lukanya, bertanya Gelagah Putih. Hanya tentang luka-lukanya, Sabung Sari lah yang menyahut, justru saat wacana ada di sini, maka di Tanah Perdikan ini telah terjadi perang, sehingga wacana harus melibatkan dirinya. Justru untuk membantu menyelamatkan Tanah Perdikan ini. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Namun Agung Sedayu pun mengangguk-angguk kecil. Katanya, ya, apapun pendahuluan dari pemberitahuan kalian kepada Ki Rangga Wibawa, namun kalian harus memberitahukan bahwa wacana telah terluka parah. Telah dicoba untuk mengobatinya dengan segala kera. Tetapi keadaannya masih sangat mencemaskan. Sabung Sari dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya pun mengangguk-angguk. Demikianlah, maka telah ditetapkan dalam pembicaraan itu, bahwa Gelagah Putih dan Sabung Sari akan pergi ke Mataram bersama empat orang prajurit dari pasukan khusus. Keempat orang prajurit itu esok pagi-pagi akan berangkat dari Barak, singgah sebentar di rumah Agung Sedayu dan kemudian bersama-sama dengan Gelagah Putih dan Sabung Sari pergi ke Mataram. Demikianlah, maka para prajurit itu pun kemudian telah meninggalkan rumah Agung Sedayu. Mereka akan mempersiapkan dan menyusun laporan yang bahannya telah terkumpul. Besok pagi-pagi mereka akan berangkat dari Barak. Ketika kemudian malam turun, maka suasana di Padukuhan Induk Tanah Perdikan itu masih sangat lengang, demikian gelap menyelimuti Padukuhan Induk, maka pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi sekelompok anak-anak yang bermain-main di halaman meskipun bulan muda terlihat memancar di langit. Sinarnya yang menyiram halaman, pepohonan dan dedaunan tidak mendapat perhatian sama sekali dari anak-anak yang terbiasa bermain di terangnya cahaya bulan. Tidak terdengar kidung anak-anak perempuan yang bermain soyang dan uri-uri. Tidak pula terdengar teriakan anak-anak remaja yang bermain gobak atau sembunyi-sembunyian. Yang nampak masih ada di luar gol halaman adalah para pengawal yang berjaga-jaga. Di rumah Agung Sedayu, beberapa orang duduk di sebelah wacana yang terbaring diam. Tubuhnya masih saja panas. Namun sekali-sekali wacana itu menggigil seperti orang kedinginan. Jika sekali-sekali Sekar Mirah menyuapinya dengan bubur sung-sung, mulut wacana seakan-akan tidak mau terbuka. Sekali-sekali wacana itu terdengar berdesis, Tidak. Aku tidak ingin makan. Namun Sekar Mirah masih selalu mencoba. Meskipun hanya setitik demi setitik. Hanya karena Sekar Mirah sangat telaten, maka meskipun hanya sedikit, perut wacana pun terisi juga. Malam itu tubuh wacana sedikit menggigil meskipun jika disentuh dahinya terasa panas. Sekar Mirah mencobanya membasahi dahi wacana itu dengan air jeruk nipis. Agaknya air jeruk nipis itu dapat membantu, mengurangi panas tubuhnya. Namun dalam pada itu, Sekar Mirah menjadi berdebar-debar ketika ia mendengar wacana yang agaknya kesadarannya terganggu itu berdesis perlahan, Raras. Raras. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Namun Sabung Sari yang juga mendengar desis itu menundukan kepalanya. Jantungnya serasa berdesak semakin cepat. Ternyata bahwa bagaimanapun juga Raras masih tetap tersangkut di hati wacana. Apapun yang pernah. Dikatakannya, tetapi wacana tidak dapat menipu dirinya sendiri. Kenyataan itu telah membuat perasaan Sabung Sari terguncang. Bahkan ia merasa ikut bersalah bahwa keadaan wacana justru tidak segera menjadi baik. Meskipun Sabung Sari sudah menyingkir dan menjauhi setiap hubungan dengan Raras, namun bahwa persoalan yang rumit itu tidak dapat dihindarinya lagi. Bahkan wacana telah menyusulnya ke tanah perdikan dengan membawa persoalan yang justru telah dijauhinya itu. Ternyata wacana tidak hanya sekali dua kali saja menyebut nama Raras. Tetapi berulang-ulang. Sabung Sari menjadi tidak tahan lagi. Ia pun kemudian telah bangkit dan melangkah keluar. Udara malam terasa dingin. Angin basah bertiup dari selatan menyentuh kulit Sabung Sari yang kemudian duduk di serambi gandok. Tatapan matanya jauh menerawang menembus kegelapan. Sabung Sari terkejut ketika Naratama datang mendekatinya. Ia tidak mendengar langkah. Namun tiba-tiba saja Naratama itu sudah duduk di sebelahnya. Dengan nada berat Naratama itu bertanya, apa yang sedang kau renungkan Sabung Sari? Sabung Sari mencoba untuk tersenyum. Katanya kemudian, tidak Naratama. Aku tidak sedang merenung. Tetapi tentu ada sesuatu yang kau pikirkan, sahut Naratama kemudian. Ya, Sabung Sari mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku masih mengenang betapa kita telah bertempur di halaman rumah ini. Beberapa orang telah menjadi korban. Agung Sedayu sendiri telah terluka meskipun keadaannya sudah menjadi baik. Satu hal yang tidak akan terjadi pada orang lain. Seandainya aku terluka seperti Agung Sedayu dan mendapat pengobatan yang sama, aku akan memerlukan waktu tiga kali lipat untuk menjadi baik sebagaimana Agung Sedayu sekarang. Daya tahannya memang luar biasa, desis Naratama. Sementara itu keadaan wacana masih menjemaskan. Justru sebenarnya wacana tidak bersangkut paut dengan perang yang terjadi di Tanah Perdikan. Ia datang untuk sekedar melihat-lihat Tanah Perdikan ini. Namun nasibnya agaknya memang kurang baik. Bukankah ia telah mendapat pengobatan yang terbaik? Bertanya Naratama. Ya, jawab Sabung Sari, bukan hanya Agung Sedayu, Ki Ajar Gurawa dan Kelurah Beranjangan. Tetapi Tabib terbaik di Tanah Perdikan ini juga sudah diundang. Tabib yang telah berhasil dengan baik mengobati raraulan yang juga terluka. Naratama mengangguk-angguk kecil. Namun ia tidak melihat apa yang sebenarnya tergores di jantung Sabung Sari. Di ruang dalam, Sekar Mirah masih sibuk membasai dahi wacana dengan air jeruk nipis. Sementara Ki Ajar, Gurawa dan Kilurah Beranjangan duduk termangu-mangu. Segala usaha sudah dilakukan. Namun keadaan wacana masih menjemaskan. Namun ketika kemudian malam menjadi semakin malam, setelah Sekar Mirah berhasil memasukkan sebutir ramuan obat ke dalam mulut wacana dengan jenang sung-sung yang lembut, maka panas wacana menjadi sedikit turun. Ia tidak lagi memanggil-manggil raras. Bahkan perlahan-lahan kesadarannya telah menjadi bulat kembali. Ketika ia membuka matanya dan melihat Sekar Mirah duduk di sebelahnya, maka wacana itu pun berkata, Sudahlah, sebaiknya Mbokayu beristirahat. Aku tidak apa-apa. Sekar Mirah mengangguk sambil menjawab, Kau juga harus beristirahat wacana. Tetapi sebelum kau tidur, kau harus mencoba untuk makan. Jenang sung-sung itu harus kau makan sampai habis. Jika kau cukup makan, maka tubuhmu akan menjadi kuat dan kau akan segera menjadi baik. Wacana mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi Sekar Mirah pun tanggap. Sedikit demi sedikit. Sekar Mirah menyuapi wacana dengan jenang sung-sung. Baru kemudian, setelah sedikit-sedikit perut wacana terisi. Sekar Mirah pun telah meninggalkan wacana dan pergi ke bilik Raraulan. Namun Raraulan yang keadaannya telah menjadi semakin baik itu telah dapat tidur, meskipun sekali-sekali masih terdengar ia berdesis menahan nyeri yang tersisa di lukanya. Ki Ajar Gurawa dan Ki Lurah Beranjangan telah mengatur waktu. Mereka berdua akan berganti-ganti menunggui wacana yang sakit sambil berjaga-jaga, meskipun di luar anak-anak dari kelompok gajah liwung juga sudah berjaga-jaga. Tidurlah, berkata Ki Ajar kepada Gelagah Putih, bukankah kau besok akan pergi ke Mataram? Gelagah Putih mengangguk. Jawabnya, Baiki Ajar. Tetapi aku akan melihat Sabung Sari sebentar. Ajak anak itu tidur. Tidak sepatutnya Sabung Sari membiarkan perasaannya bergejolak. Ia bukan seorang laki-laki yang cengeng dan perajuk. Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Namun ia pun segera bangkit dan melangkah keluar. Sementara Agung Sedayu sudah berada di dalam biliknya karena ia masih juga harus banyak beristirahat karena luka-lukanya yang sedang dalam masa penyembuhan. Ketika Gelagah Putih melangkai pintu peringgitan, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat bahwa Sabung Sari tidak duduk seorang diri. Tetapi bersama Naratama. Dengan demikian, maka Sabung Sari ternyata tidak sedang merenung membiarkan perasaannya bergejolak. Sebenarnya lah bahwa persoalan yang membelit perasaan Wacana dalam hubungannya dengan Raras dan Sabung Sari tidak dapat menyembunyikan lagi. Apalagi ketika Wacana berkali-kali menyebut nama Raras. Sementara itu Sabung Sari menjadi sangat gelisah. Kilurah Beranjangan yang juga pernah mendengar persoalan yang tumbuh antara Wacana dan Sabung Sari itu masih juga sempat membincangkannya dengan Ki Ajar Gurawa meskipun sambil berbisik agar tidak didengar oleh Wacana. Ternyata bahwa Wacana memang tidak dapat melupakan Raras, berkata Kilurah Beranjangan, meskipun ia sudah berusaha. Kasihan Wacana, desis Ki Ajar Gurawa, tetapi kita juga tidak dapat menyalahkan Sabung Sari. Ya, sahut Kilurah, ia justru telah berusaha menghindar. Tetapi Wacana menyusulnya kemari. Mereka sudah menyelesaikan persoalan mereka. Menurut kenyataan lahir ya persoalan itu memang sudah selesai. Keduanya tidak lagi mempersoalkannya. Namun dalam keadaan yang gawat, maka yang dibenamkan jauh di dalam jantung Wacana itu telah muncul di luar sadarnya. Ki Ajar mengangguk-angguk. Katanya, Sabung Sari agaknya masih juga merasa bersalah. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mudah-mudahan persoalan itu tidak akan tetap menjadi beban bagian kedua-duanya. Desis Kilurah Beranjangan, jika besok gelagah putih dan Sabung Sari memberitahukan keadaan Wacana kepada pamannya sempat mengambil langkah-langkah yang dapat mengurangi penderitaan Wacana sehingga ia benar-benar dapat sembuh, maka persoalannya dengan Sabung Sari memang harus diselesaikan dengan tuntas. Maksud Kilurah, bertanya Ki Ajar. Raras harus segera kawin, jawab Kilurah Beranjangan. Ki Ajar mengerutkan keningnya. Katanya, aku sependapat. Tetapi bagaimana melaksanakannya? Kilurah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, itulah soalnya. Keduanya tersenyum, betapa hambarnya. Bagaimanapun juga mereka merasa ikut prihatin dengan keadaan Wacana dan bahkan juga perasaan Sabung Sari yang tentu merasa tertekan. Bahkan Kilurah itu teringat pula kepada cucunya Raden Teja Prabowo. Demikianlah keduanya pun kemudian terdiam untuk beberapa lama. Wacana agaknya sudah dapat tidur. Tubuhnya memang masih panas meskipun sedikit turun. Namun keadaannya memang masih sangat menggelisahkan. Diluar gelagah putih telah mengingatkan bahwa sebaiknya Sabung Sari beristirahat. Besok pagi-pagi kita akan pergi ke Mataram. Beberapa orang prajurit dari barak pasukan khusus akan singgah kemari dan kemudian bersama-sama menempuh perjalanan. Sabung Sari mengangkuk kecil. Sementara Naratama berkata, tidurlah. Simpan tenagamu untuk besok. Orang-orang perkemahan yang memencar dari serangannya itu mungkin masih ada yang berkeliaran. Mungkin di sebelah barat Kali Praga. Tetapi mungkin juga di sebelah timur. Apakah kau tidak tidur? Bertanya Sabung Sari kepada Naratama. Nanti aku bertugas sekarang untuk mengamati keadaan, jawab Naratama. Sabung Sari pun kemudian bangkit dan melangkah ke dalam biliknya digandok. Meskipun ia kemudian terbaring, tetapi ia memerlukan waktu untuk cukup lama untuk dapat tidur. Sementara untuk dapat tidur pula meskipun juga agak gelisah. Pagi-pagi sekali gelagah putih telah terbangun. Ketika ia pergi ke Pakiwan, maka anak yang membantu di rumah itu telah duduk di atas sebuah batu sudut rumah. Gelagah putih pun kemudian melangkah mendekat sambil bertanya, Kenapa kau masih pagi sekali duduk bertopang dagu? Anak itu memandang gelagah putih sejenak, lalu katanya, Peliri dan ku rusak. Kenapa, bertanya gelagah putih, Bukankah selama ini tidak seorang pun di antara penghuni padukuhan induk ini yang sempat menghiraukan peliri dan di sungai itu. Tetapi peliri dan ku rusak. Nampaknya terinjak-injak kaki kuda. Tidak hanya seekor tetapi beberapa ekor kuda, jawab anak itu. Kaki kuda, bertanya gelagah putih dengan dahi yang berkerut, Apakah kau yakin? Ya, kaki kuda. Kau kira aku tidak dapat menyebut jejak kaki kuda? Tentu berbeda dengan jejak kaki. Kambing atau kaki lembu atau kaki kebau, jawab anak itu. Jadi kapan kau lihat jejak kaki kuda itu? Bertanya gelagah putih, semalam atau kemarin malam. Semalam, jawab anak itu. Apakah kau dapat membedakan jejak kaki kuda semalam atau kemarin di atas tepian yang basah? Bertanya gelagah putih. Kemarin malam aku belum melihat jejak kaki kuda itu, jawab anak itu. Jadi kemarin malam kau juga pergi ke sungai? Bertanya gelagah putih pula. Ya, jawab anak itu. Kau telah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Keadaan tanah perdikan ini belum tenang benar. Sementara itu kau sudah turun ke sungai, berkata gelagah putih. Anak itu mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia berkata, Apakah aku harus takut keluar halaman rumah ini? Ketika terjadi pertempuran di halaman rumah ini aku sama sekali tidak menjadi ketakutan. Tetapi karenakah selalu berbohong kepadaku, maka aku tidak dapat ikut campur. Kenapa aku berbohong? Bertanya gelagah putih. Kau katakan bahwa kau akan mengajari aku berkelahi. Tetapi tidak pernah kau lakukan dengan sungguh-sungguh. Seandainya kau benar-benar mengajariku berkelahi, maka saat itu aku tentu akan dapat membantu, berkata anak itu. Siapakah yang akan mengajarimu berkelahi, bertanya gelagah putih. Kau? Apakah kau akan ingkar, anak itu tiba-tiba berdiri. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak akan mengajarimu berkelahi anak manis. Tetapi aku akan mengajarimu sedikit ilmu bela diri. Apa bedanya, bertanya anak itu. Dalam pelaksanaannya mungkin tidak jauh berbeda. Tetapi landasannya sangat berbeda. Jika kau belajar berkelahi, maka kau tentu akan mencari lawan di mana-mana. Atau kau akan menjadi pemarah karena kau pandai berkelahi atau sombong atau semacamnya. Tetapi tidak bagi mereka yang belajar ilmu bela diri. Orang-orang yang menguasai ilmu bela diri, tidak akan memergunakannya jika tidak terpaksa untuk melindungi dirinya sendiri atau melindungi orang lain yang lemah jika keadilannya tersinggung. Apapun namanya, tetapi bukankah tidak kau lakukan dengan sungguh-sungguh, bertanya anak itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak sempat berbantah terlalu lama dengan anak itu. Katanya, baiklah. Besok kita berbicara lagi. Tetapi aku tidak pernah mencabut kesediaanku mengajarimu sedikit pengetahuan tentang bela diri. Pada saat yang tepat, aku akan melakukannya. Sejak dulu kau berkata begitu, anak itu mulai bersungut-sungut. Gelagah putih menepuk punda anak itu sambil berkata, Ketahuilah, orang-orang berkuda itu akan dapat menjadi kasar dan bahkan menjadi buas. Jika kebetulankah sedang ada di peliri dan ketika mereka lewat, maka akibatnya akan sangat buruk bagimu. Anak itu tidak menjawab. Sementara gelagah putih pun pergi ke pakiwan untuk mandi. Namun jejak kaki kuda itu ternyata selalu mengganggu pikirannya. Karena itu, maka ia pun telah membicarakannya dengan sabung sari. Jika demikian, masih ada sekelompok orang berkuda yang berteliaran di tanah perdikan ini, desis sabung sari. Ya, mereka tidak menempuh perjalanan lewat jalan-jalan sewajarnya. Tetapi mereka menempuh perjalanan mereka lewat jalan-jalan simpang dan bahkan lewat sungai. Mereka tentu berusaha untuk menghilangkan jejak mereka atau setidak-tidaknya tidak mudah diketahui orang sahut gelagah putih. Tetapi kehadiran mereka cukup berbahaya. Bukankah belum ada laporan dari para pengawal tentang orang-orang berkuda itu sehingga tanah perdikan ini belum mengetahuinya? Bertanya sabung sari. Nampaknya memang belum, jawab gelagah putih. Apakah tidak sebaiknya kita memberitahukan hal ini kepada Agung Sedayu agar disampaikan kepada prastawa lewat salah seorang di antara anak-anak gajah liwung? Ya, prastawa memang harus mengetahuinya, jawab gelagah putih. Demikianlah, maka setelah berbenah diri, maka mereka telah menyampaikan hal itu kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu ternyata juga menganggap bahwa hal itu adalah hal yang penting untuk segera diketahui. Orang-orang yang berkeliaran itu akan dapat berbuat sesuatu yang mengguncang lagi ketenangan tanah perdikan yang baru mulai pulih kembali itu. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah minta Pranawa dan Mandira untuk menemui prastawa di rumah Kigede. Mereka diminta untuk memberitahukan bahwa di sungai semalam terdapat jejak kaki beberapa ekor kuda, sehingga dengan demikian, maka para pengawal masih harus waspadat terhadap beberapa orang berkuda itu. Sementara keduanya pergi ke rumah Kigede, maka gelagah putih dan sabung sari telah mempersiapkan diri untuk berangkat ke Mataram. Sambil menunggu para prajurit dari pasukan khusus yang akan singgah untuk bersama-sama pergi, keduanya telah dipersilahkan oleh Sekar Mirah untuk makan lebih dahulu. Hampir bersamaan, ketika para prajurit dari pasukan khusus itu datang, Pranawa dan Mandira yang menemui prastawa pun telah datang pula. Ternyata saat mereka bertemu dengan prastawa, dua orang pengawal dari perkemahan telah datang. Mereka juga melaporkan bahwa semalam beberapa orang berkuda telah berkeliaran tidak terlalu jauh dari perkemahan. Nampaknya mereka memang akan memasuki perkemahan. Namun mereka telah melihat lampu dan oncor yang menyala, sehingga mereka mengurungkan niatnya. Atau satu dua di antara mereka telah merayap mendekati perkemahan dan mengetahui bahwa di perkemahan itu terdapat sekelompok pengawal dan prajurit dari pasukan khusus, berkata Agung Sedayu. Mungkin sekali, desiski lurah beranjangan, namun bagaimanapun juga, kita masih harus sangat berhati-hati. Juga mereka yang akan pergi ke Mataram, desiski jaya raga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Peringatan gurunya itu memang harus diperhatikan. Banyak kemungkinan masih akan dapat terjadi. Orang-orang berkuda itu tentu orang-orang perkemahan yang merasa dirinya memiliki ilmu yang tinggi, sehingga mereka tidak segera melarikan diri, tetapi justru berkeliaran di tanah perdikan. Bahkan mereka telah lewat tidak jauh dari padukuhan induk, meskipun mereka menempuh perjalanan lewat sungai. Demikianlah, setelah memberikan beberapa pesan, maka Agung Sedayu telah memerintahkan empat orang prajurit dari pasukan khusus untuk berangkat ke Mataram bersama gelagah putih dan sabung sari. Beberapa saat kemudian, maka enam orang berkuda telah meninggalkan tanah perdikan menuju ke Mataram. Mereka menyadari sepenuhnya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di perjalanan mereka. Di bulak-bulak panjang, atau di tepian atau di mana saja. Mereka akan dapat bertemu dengan orang-orang berkuda itu. Selagi hari masih pagi, maka keenam orang itu telah memacu kudanya agak cepat setelah mereka berada di bulak-bulak panjang. Namun jika mereka memasuki padukuhan, maka kecepatan lari kuda mereka harus disusut. Apalagi di tempat-tempat yang terhitung ramai. Bahkan ketika mereka lewat di sebelah pasar, maka kuda-kuda mereka itu tidak berlari lebih cepat dari orang yang berjalan dalam keramaian yang memenuhi jalan. Para pedagang yang tidak tertampung di pasar, telah menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan. Agaknya hari ini hari pasaran, berkata gelagah putih. Sabung sari mengangguk-angguk. Katanya, nampaknya pasar ini menjadi ramai oleh para pedagang yang datang dari kademangan-kademangan di sekitar lingkungan ini. Gelagah putih mengangguk-angguk. Di sebelah pasar memang nampak tempat pemberhentian pedati yang agak luas. Sebuah kedai yang besar berada di sebelah tempat pemberhentian pedati itu. Bahkan sebuah rumah panjang yang agaknya menjadi penginapan para pedagang dan sais pedati yang datang dari tempat yang jauh. Untuk beberapa saat kuda-kuda mereka yang menempuh perjalanan ke Mataram itu berjalan sangat lambat. Semakin tinggi matahari memanjat langit, maka pasar itu pun menjadi semakin ramai. Biasanya pada saat matahari sepenggalah, maka pasar itu akan menjadi temawan. Saat yang paling ramai, apalagi di hari pasaran. Baru kemudian, sedikit demi sedikit keramaian itu pun berkurang. Baru ketika mereka keluar dari kepadatan jalan di sebelah pasar, maka kuda-kuda itu pun mulai berlari meskipun tidak terlalu kencang. Namun keenam orang berkuda itu sama sekali tidak menghiraukan ketika seorang yang berdiri di antara beberapa buah pedati di pemberhentian pedati itu memandangi mereka sampai hilang di tikungan. Namun kemudian orang itu pun dengan tergesa-gesa telah berlari-lari menyusup di antara pedati-pedati yang berhenti mencari kawan-kawannya. Ternyata di rumah itu telah menginap sekelompok orang yang agaknya bukan pedagang yang sering singgah dari pasar ke pasar, terutama pasar-pasar yang besar dan di hari pasaran pula. Ketika seorang kawannya yang berlari-lari itu memberitahukan kepada mereka tentang enam orang berkuda, maka orang-orang itu pun bergerak cepat sekali. Dalam waktu yang pendek sepuluh orang berkuda telah berpacu meninggalkan tempat itu. Mereka berenam, berkata orang yang melihat keenam orang berkuda yang akan pergi ke Mataram. Lalu katanya pula, empat orang di antara mereka berpakaian prajurit. Agaknya mereka terdiri dari para prajurit dari pasukan khusus yang akan pergi ke Mataram. Mungkin ada hubungannya dengan pertempuran di tanah perdikan ini. Siapapun mereka, jika mereka prajurit Mataram sebaiknya kita binasakan. Mereka telah membantu tanah perdikan menoreh melawan kawan-kawan kita. Bahkan, menghancurkan seluruh kekuatan kita di tanah perdikan ini, geram pemimpin mereka. Jika mereka membantu tanah perdikan itu wajar sekali. Agung Sedayu adalah pemimpin prajurit dari pasukan khusus itu. Tetapi ia juga salah seorang pemimpin di tanah perdikan menoreh, sahut seorang yang sudah separobaya. Namun masih menunjukkan betapa orang itu seorang yang tegar dan perkasa. Pemimpin sekelompok orang-orang berkuda itu tidak menyaut. Namun ia telah mempercepat laju kudanya. Tetapi orang yang sudah separobaya itu berkata, Kita tidak tergesa-gesa. Kita akan menemui mereka di tepian, sesaat sebelum mereka menyeberang. Apakah pasti bahwa mereka akan pergi ke Mataram? Bertanya pemimpin kelompok itu. Bukankah kita dapat mengikuti jejak kaki kuda mereka? Jika ternyata tidak, maka kita memang harus segera mengambil langkah. Tetapi jika mereka lewat jalan ini, maka tujuan mereka agaknya tidak lain dari kota raja. Mereka akan mengambil lintas penyeberangan sebelah utara, sahut orang yang sudah separobaya itu. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Namun ia mulai memperlambat laju kudanya yang meluncur seperti anak panah. Dengan demikian, maka sepuluh orang berkuda itu tidak lagi harus berpacu dengan waktu. Orang-orang yang mereka kejar tidak akan sempat menyeberang kali praga saat mereka berhasil menyusul. Selain mereka harus menunggu rakit yang akan menyeberang dan luang sehingga dapat membawa mereka, maka untuk naik kerakit dengan kuda-kuda mereka itu pun tentu diperlukan waktu. Meskipun demikian, kesepuluh orang itu juga tetap memelihara laju kudanya agar mereka dapat menyusul ke enam orang yang menurut perhitungan mereka akan menyeberang kali praga di penyeberangan sebelah utara. Dengan memperhatikan jejak ke enam ekor kuda yang masih baru itu, kesepuluh orang itu melarikan kuda-kuda mereka. Sebagaimana mereka perhitungkan, maka jejak kaki kuda itu memang menuju ke penyeberangan sebelah utara. Meskipun bukan penyeberangan terbesar, tetapi ada juga beberapa rakit yang menghubungkan kedua tepian kali praga. Beberapa saat kemudian, maka gelagah putih, sabung sari dan keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu sudah menuruni tebing yang landai sampai ke tepian berpasir yang basah. Sebuah rakit yang sedang memuat beberapa bakul gula masih tertambat di sisi sebelah barat. Namun rakit yang sudah terisi itu tidak akan dapat membawa mereka bersama-sama menyeberang. Kecuali hanya satu-dua orang bersama kuda-kuda mereka. Meskipun demikian, sabung sari berdesis, nah, siapa yang akan menyeberang lebih dahulu? Jika dua orang di antara kita dapat menyeberang bersama rakit itu, maka yang tersisa akan dapat menumpang satu rakit yang sedang bergerak kemari itu. Keempat prajurit dari pasukan khusus itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, biarlah dua orang di antara kami menyeberang. Tetapi ketika dua orang di antara para prajurit itu bergerak menuju ke rakit yang sedang memuat beberapa bakul gula kelapa tertegun ketika mereka mendengar derap kaki kuda di atas tebing. Gelagah putih, sabung sari dan para prajurit itu pun berpaling. Mereka melihat di atas tebing beberapa orang berkuda berhenti sambil memandangi mereka yang sudah berada di tepian. Gelagah putih pun berdesis, berhati-hatilah. Mungkin mereka termasuk orang-orang berkuda yang berteliaran di tanah perdikan sepeninggalersi belahan. Mungkin sekali, sahut sabung sari, nampaknya mereka memang tidak bermaksud baik. Para prajurit itu pun kemudian telah bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka adalah prajurit dari pasukan khusus. Apalagi mereka adalah orang-orang terpilih di antara mereka. Beberapa saat kemudian orang-orang berkuda itu pun juga menuruni tebing. Demikian mereka turun dari kuda, maka mereka pun telah mendekati gelagah putih dan kawan-kawannya. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi beruntunglah bahwa anak yang tinggal di rumah Agung Sedayu itu pun telah bercerita tentang orang-orang berkuda yang merusak peliridannya serta laporan dari para pengawal yang diperkemahan, sehingga sejak berangkat kemungkinan seperti yang terjadi itu sudah diperhitungkan. Ketika dua orang di antara orang-orang berkuda itu kemudian mengikat kuda-kuda mereka, maka dua orang prajurit telah menuntun ke enam ekor kuda mereka yang akan pergi ke Mataram dan mengikatnya pada patrok-patrok tempat mengikat rakit di tepian. Orang yang memimpin sepuluh orang berkuda itu pun kemudian bertanya, siapakah pemimpin di antara kalian? Sabung sari dan gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun prajurit yang tertuap pun segera menyahut, aku. Akulah yang bertanggung jawab atas kawan-kawanku para prajurit ini. Dan kedua orang ini bertanya pemimpin sekelompok orang berkuda itu. Mereka menempuh perjalanan bersama kami para prajurit. Dengan demikian, maka mereka tunduk di bawah perintahku sebagaimana para prajurit, jawab prajurit itu. Pemimpin dari sekelompok orang berkuda itu mengangguk-angguk sambil memandangi sabung sari dan gelagah putih berganti-ganti. Namun kemudian ia bertanya, apakah mereka orang tanah perdikan menoreh? Ya, jawab prajurit itu singkat. Bagus, sahut orang itu, jika demikian, maka kalian tidak ada bedanya. Jika mereka berdua bukan orang tanah perdikan menoreh, maka mereka akan aku. Bebaskan dari hukuman. Tetapi karena mereka orang-orang tanah perdikan, maka mereka pun akan menerima hukuman sebagaimana para prajurit. Hukuman apa? Kenapa kami harus mendapat hukuman? Kalian telah menghancurkan kawan-kawan kami. Para prajurit dari pasukan khusus dan para pengawal tanah perdikan menoreh, jawab orang itu. Prajurit tertua itu mengangguk-angguk. Katanya, jadi kalian adalah kawan-kawan dari para perampok yang telah merampok dengan besar-besaran tanah perdikan menoreh. Kami bukan perampok. Tetapi kami mengemban tugas pengabdian yang luhur. Pengabdian, bertanya prajurit tertua itu, kepada siapa kalian mengabdi? Kami mengabdi kepada cita-cita luhur pemimpin kami. Bagaimana kah wujud pengabdian kalian? Merampok tanah perdikan menoreh, bertanya prajurit itu. Wajah orang itu menjadi merah. Namun kemudian ia berkata, apapun yang kami lakukan, sudah kami pikirkan masak-masak. Persoalannya sekarang tidak lagi tanah perdikan menoreh. Tetapi kami ingin membalas dendam sejauh dapat kami lakukan. Kami akan membunuh semua prajurit dari pasukan khusus dengan kera kami sebagaimana kami lakukan sekarang. Kami juga akan membunuh setiap anak muda dari tanah perdikan menoreh, apalagi para pengawal atau mereka. Yang berhubungan dengan para prajurit dari pasukan khusus yang telah membantu tanah perdikan menoreh menggagalkan rencana kami. Rencanamu memang mengerikan kisah nak, sahut prajurit yang tertua itu, tetapi sama sekali tidak menggetarkan jantung kami. Jumlah kalian tinggal beberapa orang, sementara kekuatan tanah perdikan menoreh dan prajurit dari pasukan khusus itu masih tetap utuh. Kami bukan orang-orang dungu yang akan membenturkan kekuatan kami langsung dengan kekuatan tanah perdikan. Tetapi kami akan membunuh mereka seorang demi seorang. Oh, sabungsarilah yang menyahut, ancamanmu membuat buluku mermang. Kau kira seorang prajurit akan memberikan lehernya untuk dipeggal? Jika seorang prajurit mati dalam pertempuran, meskipun dikeroyok, namun ia akan membawa satu atau dua lawannya serta. Nah, bukankah dalam waktu dekat, orang-orangmu akan segera habis, sementara itu dibarak pasukan khusus itu sama sekali tidak terasa bahwa jumlah mereka berkurang? Tidak, jawab orang itu, kami akan membunuh kalian sekarang ini tanpa mengorbankan seorang pun di antara kami. Kita akan melihat, jawab prajurit tertua itu, siapakah yang akan terbujur di tepian ini. Namun seorang yang lain, yang bertubuh kekurus-kurusan telah melangkah maju sambil berkata, Kisanak. Tidak ada harapan bagi kalian untuk dapat hidup. Yang terbaik bagi kalian sekarang adalah memilih kera mati yang paling baik. Yang tidak menimbulkan penderitaan sama sekali. Tetapi jika kalian melawan, maka kamilah yang akan menentukan kera mati bagi kalian yang mungkin tidak kalian senangi. Tetapi Sabung Sari justru tertawa. Bahkan kemudian para prajurit itu pun tertawa pula. Dengan nada tinggi Sabung Sari berkata, kau pandai bergurau Kisanak. Aku senang mendengar guraumu yang lucu meskipun menebarkan. Aku tidak bergurau anak muda, geram orang itu. Aku berkata sesungguhnya. Dan aku tidak akan segan melakukannya. Kau tidak akan dapat melakukannya, berkata Sabung Sari, wajahmu nampak lembut. Tatapan matamu menunjukkan, bahwa kau adalah seorang yang hatinya seluas lautan. Sabar dan memuat segala persoalan tanpa pernah menjadi penuh. Kau tidak akan dapat marah dan akan memaafkan segala kesalahan orang lain. Wajah orang itu menjadi merah. Tiba-tiba saja ia mengeram, anak iblis. Jangan menyesal jika kau akan hancur menjadi debu. Tetapi Sabung Sari masih saja menjawab, jangan berpura-pura marah. Kau sama sekali tidak pantas untuk marah. Kemarahan orang itu justru memuncak. Ia sadar bahwa anak muda dari tanah perdikan itu telah mempermainkannya. Karena itu, tiba-tiba ia bergeser selangkah surut. Kedua tangannya bergerak dengan cepat. Kedua telapak tangan menakup kemudian bergerak dalam putaran yang cepat. Sabung Sari, Gelagah Putih dan keempat orang prajurit itu meloncat surut. Tiba-tiba saja pasir tepian itu berputar. Angin pusaran yang keras tiba-tiba saja timbul di hadapan mereka. Hanya sesaat. Tetapi segumpal pasir telah terbang naik ke udara. Kemudian pecah menghambur menghunjani orang-orang yang ada di tepian itu. Wajah Sabung Sari, Gelagah Putih dan keempat prajurit itu menjadi tegang. Mereka sadar bahwa orang itu belum benar-benar menyerang mereka. Yang dilakukan adalah sekedar menakut-nakuti ke enam orang yang akan pergi ke Mataram itu. Dengan suara bergetar karena kemarahannya, orang itu berkata, Kalian telah melihat dengan metu kepala kalian sendiri, apa yang dapat kami lakukan. Menyerahlah. Jika kalian mencoba untuk melawan, maka kalian akan diangkat oleh angin pusaran yang jauh lebih besar. Kalian akan dilemparkan ke udara dan jatuh dari ketinggian yang tidak terhingga sesuai dengan keinginanku. Tidak seorang pun yang menjawab, meskipun ke enam orang dari tanah perdikan itu telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, orang itu berkata selanjutnya, tetapi aku dapat berbuat lain. Kalian akan aku putar untuk diangkat ke udara. Tidak begitu tinggi, namun kalian akan terhempas di atas batu-batu padas. Kalian tidak akan segera mati. Tetapi luka-luka kalian tidak akan dapat diobati karena setiap orang yang akan menolong kalian akan mengalami nasib yang sama. Suasana memang menjadi tegang. Orang-orang yang ada di tepian itu menjadi ketakutan. Rakit yang memuat gula itu pun segera bergerak keseberang, sementara rakit yang akan merapat di tepian di sisi barat, telah mengurungkan niatnya. Para penumpangnya pun minta agar rakit itu kembali saja ke arah timur. Namun yang terjadi kemudian sangat mengejutkan orang yang mampu memutar pasir tepian dan melontarkannya ke udara itu. Ternyata orang-orang tanah perdikan ini tidak menjadi ketakutan. Bahkan sabung sari dan gelagah putih justru tertawa karenanya. Wajah orang itu menjadi tegang. Dengan metu, terbelalak ia memandang sabung sari dan gelagah putih berganti-ganti. Mereka masih muda, apalagi gelagah putih. Tetapi mereka sama sekali tidak terkejut melihat ilmunya yang jarang ada duanya itu. Bahkan keempat prajurit dan pasukan khusus itu pun harus berpikir ulang, apa yang mereka lakukan untuk melawan ilmu orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu. Namun dalam pada itu gelagah putih berkata, aku juga pernah melihat ilmu seperti itu. Debu, pasir dan daun-daun kering berterbangan di halaman rumah Kakang Agung Sedayu. Seperti payung yang berwarna hitam kelabu. Namun, demikian orang yang melontarkan ilmu itu mati, maka ilmu itu lenyap dengan sendirinya. Setan kau, geram orang itu, siapa kau yang telah berani meremahkan ilmuku? Aku tidak meremahkan ilmumu. Ilmu itu menggetarkan jantungku. Tetapi bukan berarti bahwa justru karena itu kami harus menundukkan kepala dan menyerahkan leher kami. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menjadi semakin marah. Dengan geram ia berkata, tangkap mereka hidup-hidup. Aku akan membunuh mereka dengan caraku. Kawan-kawan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu pun segera bersiap. Pemimpin mereka pun telah mengulangi perintah itu, kepung mereka. Jangan ada seorang pun yang melarikan diri. Mereka harus tertangkap hidup-hidup. Para prajurit dari pasukan khusus itu pun segera bersiap pula. Sabung sari dan gelagah putih mulai bergeser. Namun gelagah putih telah langsung menempatkan diri berhadapan dengan orang yang kekurus-kurusan itu. Ternyata kau seorang pemberani anak muda? Kau sudah melihat apa yang dapat aku lakukan. Namun kau sama sekali tidak merasa takut, geram orang yang kekurus-kurusan itu. Kenapa aku harus merasa takut? Gelagah putih justru bertanya, aku juga berpendapat bahwa kau bukan seorang pendendam. Kau tidak akan pernah marah kepada siapapun juga. Tatapan matamu memancarkan kelunakan hatimu. Cukup, teriak orang itu. Dengan kecepatan yang tinggi ia telah meloncat menyambar wajah gelagah putih. Tetapi dengan kecepatan yang sama gelagah putih telah menghindarinya. Selangkah ia bergeser ke samping sambil memiringkan wajahnya. Orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, anak muda. Nampaknya kau memang memiliki bekal yang baik. Tetapi agaknya kau masih belum dapat menilai, apa yang sebenarnya kau hadapi. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Namun desi rangin yang timbul dari ayunan tangan orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu merupakan peringatan bagi gelagah putih, bahwa kekuatan orang yang meskipun tubuhnya nampak kekurus-kurusan itu, ternyata besar sekali. Dengan demikian, maka gelagah putih benar-benar harus berhati-hati menghadapi orang itu. Tetapi menurut perhitungan gelagah putih, jika orang itu benar-benar ingin menangkapnya hidup-hidup maka ia tentu tidak akan segera mempergunakan ilmu pusarannya. Sementara itu, sembilan orang yang lain pun telah bergerak pula. Empat orang prajurit dari pasukan khusus serta sabung sari telah bersiap menghadapi mereka. Ketika orang-orang itu mulai bergerak, maka para prajurit pun telah berloncatan pula. Mereka dengan sengaja telah bertempur bersama-sama. Namun karena sabung sari tidak terbiasa melakukannya bersama para prajurit dari pasukan khusus itu, maka ia berusaha untuk dapat menyesuaikan diri agar tidak justru mengganggu para prajurit yang bertempur itu. Ternyata keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu benar-benar prajurit pilihan. Meskipun mereka menghadapi lawan yang lebih banyak, namun mereka masih juga mampu membuat lawan-lawannya itu berloncatan mundur. Namun seorang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis berteriak, beri aku kesempatan menghancurkan mereka. Lingkari orang-orang itu. Kalian mempunyai banyak kesempatan jika ada di antara mereka yang terdesak. Sabung sari dan para prajurit dari pasukan khusus itu pun tanggap. Orang itu akan bertempur menghadapi mereka berlima. Namun kawan-kawannya akan membantunya menyerang dari kepungan yang segera akan mereka buat tanpa menghiraukan kawannya yang bertubuh kekurus-kurusan itu, karena orang itu dianggap akan dapat menyelesaikan lawannya, anak muda yang sombong itu. Sebenarnya lah, maka sejenak kemudian, maka delapan orang telah melingkari kelima orang itu. Mereka akan menyerang sabung sari dan kawan-kawannya dari delapan arah. Sementara itu, seorang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu akan berada di dalam lingkaran sabung sari untuk sesaat membiarkan dirinya berada dalam kepungan. Ia ingin tahu apa saja yang akan dilakukan oleh orang yang berkumis tipis serta kawan-kawannya. Sejenak kemudian, maka delapan orang yang berada di lingkaran yang memutari kelima orang itu telah menyiapkan senjata mereka. Dengan garangnya mereka. Menyerang seorang demi seorang. Bahkan kadang-kadang dua-tiga orang maju bersama-sama dari arah yang berbeda, sementara orang yang berkumis tipis yang ada di dalam lingkaran itu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu tidak menjadi bingung. Mereka pun telah menggenggam senjata mereka menangkis setiap serangan yang datang dari beberapa arah. Namun para prajurit itu pun telah menghadapi ke beberapa arah pula. Orang yang berkumis tipis yang ada di halaman lingkaran itu ternyata tidak dapat berbuat sebagaimana direncanakan. Orang itu ingin menguasai kelima orang yang ada di dalam kepungan itu, selagi mereka menjadi kebingungan karena ujung-ujung senjata dari kedelapan kawan-kawannya. Bahkan tanpa dibicarakannya lebih dahulu Sabung Sari dan para prajurit itu seakan-akan telah membagi tugas. Keempat prajurit itu menghadapi delapan orang yang mengepung mereka dan menyerang dari delapan penjuru, sedang Sabung Sari menghadapi orang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu. Demikian pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sulit. Bahkan kemudian Sabung Sari tidak lagi merasa bebas bertempur di antara para prajurit dan pasukan khusus. Ruang geraknya terasa menjadi terlampau sempit. Namun ternyata orang yang berkumis tipis itu juga merasa demikian. Justru karena rencananya tidak berjalan sebagaimana dikehendaki, karena di antara lima orang kawan-kawannya itu terdapat seorang yang agaknya memiliki kelebihan dari kawan-kawannya, maka orang itu telah berusaha memancing Sabung Sari keluar dari lingkaran. Beri kami jalan. Aku akan menyelesaikan yang satu ini lebih dahulu. Namun orang-orang yang memimpin kelompok itu berteriak, tangkap orang itu hidup-hidup. Aku akan menangkapnya hidup-hidup meskipun kaki dan tangannya akan patah, sahut orang berkumis tipis itu. Sabung Sari yang juga merasa terlalu sempit bertempur di dalam kepungan itu pun kemudian tidak menunggu lebih lama lagi ketika lawannya itu berteriak, ternyata kau memiliki kelebihan dari kawan-kawanmu. Marilah, kita bertempur di tempat terpisah. Ketika orang itu meloncat keluar dari lingkaran, maka Sabung Sari pun segera cepat menyusulnya pula. Sementara itu, keempat prajurit dari pasukan khusus itu harus bertempur melawan delapan orang lawan. Namun ternyata delapan orang itu tidak menggetarkan jantung para prajurit itu. Meskipun mereka harus mengerahkan tenaga untuk mempertahankan diri. Namun kedelapan orang itu tidak memiliki kemampuan sebagaimana orang berkumis tipis yang kemudian bertempur melawan Sabung Sari itu. Apalagi seperti orang yang bertubuh kekurus-kurusan yang sedang bertempur melawan gelagah putih. Dalam pada itu, Sabung Sari yang telah berada di luar lingkaran justru merasa mendapat kebebasan lebih banyak untuk menghadapi lawannya. Orang yang bertubuh sedang dan berkumis tipis itu ternyata telah menggenggam pedang di tangannya. Dengan lantang orang itu berkata, Anak muda, kau telah menimbun kemarahanku atas dirimu sendiri dengan perbuatanmu. Seharusnya yang kau menyadari apa yang akan terjadi atas dirimu dengan tingkahmu itu. Ya, jawab Sabung Sari, aku tahu bahwa aku akan mampu membebaskan diri dari dendam yang membakar jantungmu. Sebenarnya lah bahwa dendam itu akan menghancurkan isi dadamu sendiri. Orang itu tidak menjawab. Namun pedangnya telah berputar dengan cepat. Kemudian dengan loncatan pendek, pedangnya telah terjulur lurus ke arah dada Sabung Sari. Sabung Sari meloncat surut. Namun ketika ia berdiri tegak, maka ia pun telah menarik pedangnya pula. Bagus anak muda, berkata orang berkumis tipis itu, aku ingin tahu seberapa tinggi ilmu pedangmu. Sabung Sari bergeser ke samping sambil menjawab, kita akan melihat, siapakah yang akan keluar dari arna ini dengan selamat. Lawan Sabung Sari itu tidak menjawab lagi. Tetapi serangan-serangannya datang beruntun dengan cepatnya. Meskipun demikian Sabung Sari tidak menjadi bingung. Dengan cepat ia menghindari setiap serangan. Namun kemudian pedangnya yang mematuk dengan cepatnya. Dalam pada itu, orang-orang yang ada di tepian itu pun telah menyingkir semua. Mereka yang menyeberang ke timur. Telah merapat di tepian sebagaimana rakit yang justru telah kembali ke timur. Tetapi ternyata ada di antara mereka yang tidak segera meninggalkan tepian. Yang sedikit mempunyai keberanian justru ingin melihat dari seberang kali praga. Apa yang telah terjadi di tepian sebelah barat itu. Namun yang hatinya rapuh, segera berlari menjauhkan dirinya. Sementara itu, gelagah putih yang bertempur melawan orang yang kekurus-kurusan itu berloncaran dengan cepatnya. Ternyata lawannya mampu bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Sehingga dengan demikian, maka gelagah putih pun harus berusaha untuk mengimbanginya. Namun sebenarnya lah lawannya justru merasa heran, bahwa lawannya yang masih terhitung amat muda itu, mampu mengimbanginya. Karena itu, maka ketika ia sempat mengambil jarak, maka ia pun bertanya, Aku tidak ingkar, bahwa kau termasuk anak muda yang luar biasa. Siapakah kau sebenarnya? Aku adalah satu dari antara para pengawal tanah perdikan menoreh, jawaban gelagah putih. Orang yang kekurus-kurusan itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun bertanya, apakah maksudmu mengatakan bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh memiliki kemampuan sebagaimana kemampuanmu? Aku tidak mengatakan demikian. Aku hanya mengatakan bahwa aku adalah salah seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh. Demikian juga kawanku. Itu. Ia juga salah seorang pengawal sebagaimana aku, jawab gelagah putih. Orang itu memang sempat sekali-sekali melihat apa yang terjadi dengan kawan-kawannya. Ia memang melihat anak muda yang seorang lagi itu juga mampu mengimbangi kemampuan kawannya yang berkumis tipis itu. Tetapi orang tidak meyakini bahwa kemampuan kedua anak muda itu adalah kemampuan rata-rata para pengawal tanah perdikan menoreh. Namun dalam pada itu, maka ia pun bertanya, Siapa namamu anak muda? Jika kau mati dengan kera yang sangat menyakitkan, biarlah aku tetap mengenang bahwa aku pernah membunuh seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi. Gelagah putih yang kemudian telah bertempur lagi dengan garangnya menjawab, Namaku gelagah putih, Kisana. Gelagah putih, orang itu mengulang, nama yang baik. Aku kelak akan dapat bercerita bahwa aku pernah membunuh gelagah putih salah seorang pengawal dari tanah perdikan menoreh yang perkasa. Sambil meloncat surut menghindari serangan lawannya, gelagah putih bertanya, Kisana. Kau sudah mengetahui namaku. Coba sebutkan, siapakah namamu, agar kelak aku juga dapat bercerita bahwa hari ini aku akan dibunuh oleh seorang pendendam yang telah kehilangan beberapa kawannya di tanah perdikan menoreh. Anak iblis kau. Kau tidak akan dapat bercerita kepada siapapun. Kau akan mati hari ini, Geram orang itu. Tetapi kau belum menjawab, siapa namamu, sahut gelagah putih. Tetapi orang itu tidak segera menjawab. Namun ia meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi gelagah putih pun dengan tangkasnya menghindari serangan itu. Orang itu mengumpat kasar. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Meskipun tubuhnya nampak kekurus-kurusan dan umurnya sudah merambat menjelang hari-hari tuanya, namun ternyata orang itu masih sangat tangkas. Kekuatannya masih sangat besar sehingga gelagah putih benar-benar harus berhati-hati menghadapinya. Namun dalam umurnya yang masih muda, gelagah putih telah memiliki pengalaman yang luas. Beberapa kali ia bertempur melawan orang berilmu tinggi. Karena itu, menghadapi orang yang bertubuh kekurus-kurusan itu, gelagah putih tidak menjadi gelisah. Yang kemudian melompat mengambil jarak adalah gelagah putih. Demikian ia berdiri tegak, maka kemudian ia pun bertanya, Hi, kau belum menjawab kisana. Siapa namamu? Orang itu justru tertegun. Ia tidak segera memburu gelagah putih. Namun ia menyempatkan diri menjawab, Namaku sana kikis. Sana kikis, ulang gelagah putih, Aku pernah mendengar nama itu. Mungkin sekali, jawab sana kikis, Banyak orang telah mengenal namaku. Bukankah kau salah seorang pemimpin dari orang-orang yang berkemah di sebelah pebukitan, Bertana gelagah putih? Ya. Bukankah aku sudah mengatakannya, Jawab sana kikis. Tetapi kenapa kau tidak ikut menyerang tanah perdikan menoreh? Bertanya gelagah putih pula. Aku terlambat. Aku sedang melakukan satu tugas. Ketika aku kembali maka aku tinggal menemukan sisa-sisa dari pasukan kami. Seorang yang dapat aku jumpai memberikan laporan bahwa orang-orang tanah perdikan menoreh dan para prajurit dari pasukan khususlah yang telah menghancurkan kawan-kawanku. Karena itu, maka kehancuran itu harus kalian tebus dengan harga yang sepantasnya beserta bunganya sama sekali. Gelagah putih mengangguk-angguk. Ia melihat di mata orang itu, bayangan dendam yang tiada taranya. Meskipun demikian gelagah putih berkata, kau seharusnya tidak mendendam. Wajahmu bukan wajah pendendam. Seandainya kau lakukan juga rencanamu yang mengerikan ini, tentu tidak tumbuh dari hatimu sendiri. Kemarahan kisana kikis telah sampai ke ubun-ubunnya. Karena itu, maka ia tidak berbicara lagi. Dengan tangkasnya ia meloncat menyerang. Tangannya terayun deras menyambar ke arah kening gelagah putih. Namun gelagah putih dengan cepat menghindar. Demikian tangan kisana kikis terayun lewat sejengkal dari kepalanya, maka kaki gelagah putihlah yang terayun mendatar ke arah lambung. Tetapi kisana kikis dengan tangkas pula menghindar. Bahkan kemudian setengah lingkaran ia berputar, namun dengan cepat melenting maju sambil menjulurkan tangannya menerkam wajah gelagah putih. Tetapi gelagah putih tidak sekedar berdiri termangu-mangu. Tetapi ia pun dengan cepat pula menghindar. Dengan demikian, maka pertempuran telah kembali menyala antara kedua orang yang berilmu tinggi. Namun kisana kikis yang ingin menangkap gelagah putih hidup-hidup nampaknya tidak segera mempergunakan ilmu pamungkasnya. Orang itu mencoba untuk melumpuhkan perlawanan gelagah putih dengan serangan-serangannya yang cepat dan tenaganya yang semakin kuat. Namun ternyata bahwa gelagah putih masih saja dapat mengimbanginya. Tekanan-tekanan kisana kikis tidak menggoyahkan pertahanan anak muda itu. Bahkan gelagah putih pun mampu menyerang dengan cepat pula. Kisana kikis mengumpat dengan kasar. Ia tidak mengira bahwa anak itu memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka kisana kikis pun kemudian telah mengerahkan kemampuannya. Ia masih yakin tanpa ilmu pamungkasnya, ia akan dapat menangkap anak itu hidup-hidup. Sikap kisana kikis memang sangat menyakitkan hati gelagah putih. Ia menganggap bahwa kisana kikis bukan sekedar ingin membalas dendam. Tetapi kisana kikis tentu seorang yang bengis, yang senang melihat orang lain mengalami penderitaan sampai ke puncak. Ia tidak sekedar ingin membunuh lawannya, tetapi pembunuhan yang akan dilakukannya diharapkannya dapat memberikan kepuasan tersendiri pada nafsunya yang rendah. Penderitaan atas orang lain agaknya dapat memberikan hidangan jiwani yang segar baginya. Justru karena itu, maka gelagah putih pun semakin menjadi marah karenanya. Semakin kuat orang itu berusaha menekannya, maka gelagah putih pun semakin menjadi garang pula. Kemampuan gelagah putih mengimbangi ilmu kisana kikis telah membuat orang itu juga semakin marah. Tetapi ia benar-benar tidak ingin membunuh lawannya dalam pertempuran itu. Karena itu, maka ketika kekuatan dan kemampuannya tidak segera dapat menguasai anak muda itu, maka kisana kikis itu pun telah menarik senjatanya. Sebuah luuk yang berwarna kehitam-hitaman dengan pamer yang gemerlap. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Ia menjadi semakin yakin, bahwa kisana kikis tidak akan segera mempergunakan ilmu pamungkasnya justru karena ia ingin menangkapnya dan mencari kepuasan dengan penderitaannya. Namun gelagah putih sama sekali tidak tergetar. Ketika luuk yang kehitaman mulai berputar, maka gelagah putih pun telah menarik pedangnya pula. Kisana kikis itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengeram, Bagus anak muda, aku ingin melihat apakah kau juga memiliki ilmu pedang yang mantap. Gelagah putih tidak menjawab namun ia pun telah mengangkat pedangnya pula. Ketika luukis sana kikis terjulur, maka gelagah putih telah menangkisnya. Ternyata keduanya memang masih ingin menjajagi kemampuan dan kekuatan lawan-lawannya. Sentuhan itu memang bukan saja benturan yang keras. Tetapi sentuhan bagi keduanya merupakan bagian dari penjajagan mereka. Namun sentuhan itu pun segera disusul dengan sentuhan-sentuhan yang berikutnya. Bahkan kemudian terjadi benturan-benturan yang semakin keras. Dengan demikian, maka kedua belah pihak mulai dapat menilai lawan mereka. Kisana kikis sekali lagi mengumpat kasar. Ternyata anak muda itu juga memiliki ilmu pedang yang mapan. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin keras. Benturan senjata yang semakin keras telah melontarkan bunga-bunga api. Sementara itu empat orang prajurit dari pasukan khusus itu pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk melawan delapan orang yang mengepung mereka. Namun latihan-latihan yang berat telah membuat keempat orang prajurit itu memiliki ketahanan yang tinggi. Meskipun mereka harus mengerahkan tenaga dan kemampuan mereka, namun mereka sama sekali tidak segera mengalami kesulitan. Tenaga mereka tidak segera menjadi susut. Yang kemudian segera menguasai lawannya adalah justru Sabung Sari. Lawannya yang berkumis tipis itu tidak menduga bahwa lawannya itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sabung Sari bukan saja seorang yang mempunyai tenaga yang kuat, tetapi ia pun terlalu tangkas bagi lawannya yang berkumis tipis itu. Dengan demikian, maka orang berkumis tipis itu tidak lagi menghiraukan perintah untuk menangkap lawannya hidup-hidup. Ia merasa bahwa sulit baginya untuk melakukannya. Karena itu, maka ia pun telah memutuskan untuk membunuh saja lawannya dengan senjatanya. Karena itu, maka orang berkumis tipis itu tidak lagi mengekang diri. Senjatanya segera berputaran dengan cepatnya. Sekali-sekali terayun menyelang ke arah dada. Tetapi kemudian berputar dan mematuk menusuk lambung. Namun Sabung Sari tidak kalah tangkasnya. Serangan-serangan itu tidak segera mampu menyentuh kulitnya. Senjata Sabung Sari pun berputaran pula. Bahkan ternyata kemampuan Sabung Sari telah membuat lawannya kadang-kadang menjadi kebingungan. Orang berkumis tipis itu berteriak marah ketika kemudian Sabung Sari justru berhasil menembus pertahanan senjata lawannya. Ujung senjatanya telah menyusup dan menyentuh lengan orang berkumis tipis itu. Orang itu mengumpat sejadi-jadinya. Meskipun lukanya tidak terlalu dalam, tetapi darah sudah mulai mengalir dari lukanya itu. Namun ia tidak dapat berbuat terlalu banyak. Lawannya memiliki kemampuan yang memang tinggi. Jika semula ia membawa lawannya keluar dari kepungan untuk dapat melumpuhkan sebelum keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu, ternyata bahwa justru ia semakin lama semakin terbesak. Meskipun orang berkumis tipis itu sudah mengerahkan segenap kemampuannya, namun Sabung Sari sama sekali tidak tergetar. Ia justru semakin mendesak. Ujung pedangnya semakin menggapai-gapai kulitnya. Goresan-goresan kecil telah membekas di bagian-bagian tubuhnya. Bukan saja lengannya, tetapi pundaknya, dadanya dan lambungnya. Meskipun goresan-goresan itu hanya sekedar mengambang tipis, tetapi titik-titik keringatnya membuat goresan-goresan itu menjadi pedih. Sementara itu pakaiannya pun telah terkoyak pula di lengan, di dada, di lambung dan bahkan ikat pinggangnya hampir saja putus. Untunglah bahwa orang itu memiliki ikat pinggang kulit yang kuat, sehingga bukan perutnya lah yang terkuak. Timang pada kamusnya telah melindunginya dari goresan ujung pedang Sabung Sari. Dalam keadaan yang sulit, maka orang yang berkumis tipis tidak dapat berbuat lain. Ia pun telah berteriak lantang kepada kawan-kawannya yang masih bertempur melawan para prajurit dari pasukan khusus itu. Hi, dua di antara kalian, kemarilah. Jaga orang ini agar tidak melarikan dirinya. Aku akan segera membinasakannya. Delapan orang yang bertempur melawan keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu mendengar panggilan itu. Karena itu, maka pemimpin kelompok yang ikut bertempur bersama kedelapan orang itu telah memerintahkan dua orang di antara mereka untuk meninggalkan kepungan. Tutup kepungan itu. Mereka harus tetap berada di dalam, teriak pemimpin kelompok itu. Namun dalam pada itu, pemimpin kelompok itu justru menjadi gelisah. Ia sadar, bahwa orang berkumis tipis itu ternyata tidak dapat menyelesaikan sendiri anak muda yang semula juga berada di dalam kepungan itu. Sabung sari yang melihat dua orang yang lain berloncatan memasuki lingkaran pertempurannya, maka ia pun merasa bahwa ia-ia akan mendapat tekanan yang lebih berat. Karena itu, maka demikian keduanya mendekat, maka pedang sabung sari pun telah berputar lebih cepat lagi. Namun bagaimanapun juga kehadiran kedua orang itu terasa berpengaruh juga. Sabung sari tidak lagi dapat memusatkan perhatiannya kepada orang berkumis tipis itu. Tetapi ia harus memperhatikan pula kedua orang lawannya yang baru, yang menyerang dari arah yang berbeda. Tetapi justru karena itu, maka sabung sari menjadi semakin garang. Ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengekang diri. Pedangnya berputaran dan menyambar-nyambar. Berbeda dengan saat ia bertempur melawan seorang saja, sehingga pada saat-saat yang paling gawat bagi lawannya, justru sabung sari sempat menahan diri. Sementara itu, keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu justru telah kehilangan dua orang lawan. Dengan demikian, maka tekanan atas mereka pun menjadi berkurang. Jika semula keempat orang itu harus bertempur melawan kedelapan orang, kemudian mereka tinggal melawan enam orang saja. Karena itulah, maka keempat prajurit dari pasukan khusus itu seakan-akan sempat bernafas meskipun mereka masih harus mengerahkan kemampuan mereka untuk melindungi diri mereka. Tetapi dengan demikian, maka kepungan keenam orang itu terasa menjadi semakin longgar. Bahkan kadang-kadang dinding kepungan itu sempat terdesak dan mengembang. Meskipun kemudian orang-orang yang mengepung para prajurit itu berusaha untuk mempersempit kembali kepungannya, namun kepungan itu tidak terasa sangat ketat. Yang kemudian masih saja merasa kesulitan adalah orang berkumis tipis itu. Sabung sari yang mendapat dua orang lawan baru, justru telah menjadi semakin berbahaya. Pedangnya berputar menyerang ketiga orang lawannya berganti-ganti. Namun tekanan terberat serangan sabung sari adalah tetap pada orang berkumis tipis itu. Tetapi orang berkumis tipis itu memiliki kelebihan dari kawan-kawannya. Dibantu oleh dua orang yang lain, maka ia mempunyai beberapa kesempatan yang terbuka. Karena itu, maka jika kulitnya telah terluka, maka kemudian ia justru mampu membuka serangan yang berbahaya. Ketika sabung sari sibuk menangkis dan menghindari serangan dari kedua lawannya yang baru, maka orang berkumis tipis itu sempat mempergunakan kesempatan yang sebaik-baiknya. Serangannya yang mapan pada kesempatan yang tepat telah berhasil. Menembus pertahanan sabung sari. Ujung senjatanya sempat menggapai pundak anak muda itu. Sabung sari merasakan sengatan dipundaknya. Karena itu maka ia pun telah meloncat beberapa langkah surut untuk mengambil jarak, menjauhi ketiga orang lawannya. Ketika kemudian terasa darah yang hangat mengalir dari lukanya, maka jantung anak muda itu bagaikan membara. Kau bersungguh-sungguh, kisanak, geram sabung sari. Jangan menyesali kesombonganmu, jawab orang berkumis tipis itu, aku memang akan membunuhmu. Aku akan membuat luka arang keranjang di tubuhmu. Kemudian membiarkan kau terkapar di tepian ini sampai mati dengan sendirinya. Sabung sari menarik nafas dalam-dalam. Katanya, sampai saat ini aku masih saja berpikir bahwa aku bertempur untuk membela diri. Tetapi jika kau memang bersungguh-sungguh akan membunuhku, apalagi dengan keruk yang bengis, maka aku pun akan berlaku sebagaimana kau lakukan. Aku juga tidak akan menahan diri. Aku akan membunuhmu. Kata-kata sabung sari itu memang menggetarkan jantung ketiga lawannya. Tetapi bahwa orang yang berkumis tipis itu sempat melukainya, maka ia merasa bahwa ia akan dapat mengakhiri pertempuran itu bersama dengan dua orang kawannya. Karena itu, maka ia pun kemudian menjawab, kau sedang berusaha untuk menyembunyikan kegelisahanmu. Kau sudah terluka. Kau tentu akan kehilangan tenaga karena darahmu yang mengalir dari lukamu. Lukamu lebih banyak dari lukaku. Jika darahku mengalir setitik, maka kau telah kehilangan darah setempurung, jawab sabung sari. Tetapi orang itu menjawab, sekarang kami bertiga. Kau ternyata tidak mampu melawan kami. Sabung sari tidak menjawab. Tetapi sambil menggeram, sabung sari pun telah mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika kemudian sabung sari melangkah maju, maka gerakannya nampak semakin berat dan semakin mantap. Karena itu, maka ketiga orang lawannya itu pun menjadi semakin berhati-hati. Sejenak kemudian, maka pedang sabung sari telah terjulur kembali. Ketiga orang lawannya telah bergeser menempatkan dirinya di sekitar sabung sari. Mereka memang berusaha untuk menyerang sabung sari dari arah yang berbeda. Sambil melangkah maju ke arah orang yang berkumis tipis itu, sabung sari menjulurkan pedangnya ke arah dada orang yang berkumis tipis itu. Tetapi orang itu sempat mengelak dengan memiringkan tubuhnya, sementara itu kawannya yang seorang dengan cepat meloncat menyerang lambung sabung sari. Sabung sari bergeser menghindar. Sehingga ujung senjata lawannya itu tidak menyentuhnya. Namun dalam pada itu, lawannya yang seorang lagi telah mengayunkan pedangnya, menebas ke arah leher. Sabung sari tidak sempat mengelak. Tetapi ia sempat mengangkat pedangnya menangkis serangan itu. Ketika benturan terjadi, maka lawannya yang seorang itu terkejut. Benturan senjatanya dengan senjata anak muda itu hampir saja merenggut senjatanya. Meskipun sabung sari hanya sekedar menangkis, tetapi senjata lawannya itu hampir saja terlepas dari tangannya. Telapak tangannya terasa pedibagaikan tersentuh api. Sementara orang itu termangu-semangu, senjata sabung sari telah berputar. Ketika ujung pedangnya hampir saja terhunjam di perut orang itu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang menahannya. Kemarahannya tidak terpusat kepada orang itu, tetapi kepada orang berkumis tipis itu. Dalam keadaan yang demikian, sabung sari masih sempat menahan diri, sehingga pedangnya tidak benar-benar menghunjam ke dalam perut orang itu. Namun ujungnya masih juga menyentuh kulit lawannya di arah perut. Orang itu meloncat mundur. Perutnya memang terasa pedih karena goresan ujung pedang sabung sari, sementara keringatnya telah membasahi sekujur tubuhnya. Namun selagi sabung sari menahan diri untuk tidak melubangi perut lawannya, orang berkumis tipis itu telah menyerangnya dari arah samping. Sabung sari melihat ujung senjata lawannya itu terjulur. Karena itu, maka dengan cepat ia pun meloncat menghindar. Tetapi pada saat yang bersamaan lawannya yang seorang telah menyerang pula. Karena itu, maka sabung sari harus melenting dengan loncatan panjang. Ia berhasil menghindari kedua serangan itu. Namun orang berkumis tipis itu dengan cepat memburunya. Demikian sabung sari tegak, maka serangan berikutnya telah menyambarnya. Hampir saja senjata lawannya itu menyambar keningnya. Bahkan rasa-rasanya sentuhan ujung senjata itu sudah terasa menyengat. Sabung sari terkejut. Angin yang menyapu keningnya itu bagaikan menghembus api kemarahan di jantungnya. Karena itu, maka dengan demikian senjata itu terayun melewati keningnya, sabung sari dengan cepat meloncat maju. Satu kakinya melangkah ke depan, sedangkan pedangnya terjulur lurus ke depan. Orang berkumis tipis itu tidak sempat menghindar. Selagi tangannya sedang menahan ayunan senjata yang tidak mengenai sasaran, maka pedang sabung sari telah terjulur menggapai dadanya. Orang berkumis tipis itu terdorong beberapa langkah surut. Pedang sabung sari memang tidak tertanam dalam-dalam di dadanya. Tetapi demikian ujung pedang itu mengoyak dadanya maka darah pun memancar dari luka itu. Orang berkumis tipis itu terkejut. Namun darah yang mengalir dari lukanya itu membuat kepalanya menjadi pening. Karena itu meskipun kemarahan dan dendam membakar jantungnya, namun matanya kemudian bagaikan menjadi berkunang-kunang. Tubuhnya menjadi semakin lemah, sehingga beberapa saat kemudian, rasa-rasanya keseimbangannya menjadi goyah. Dalam pada itu, dua orang kawannya berdiri saja termangu-mangu. Orang berkumis tipis itu adalah orang terbaik selain kisana kikis. Karena itu, keadaan yang mencemaskan itu mengguncangkan perasaan kawan-kawannya. Sabung sari masih berdiri tegak di tempatnya. Ia tidak segera berbuat sesuatu. Sementara orang yang dilukainya itu terjatuh pada lututnya. Sejenak kemudian barulah sabung sari memandang kedua orang lawannya yang lain. Keduanya menjadi berdebar-debar. Menurut perhitungan mereka orang berkumis tipis itu adalah orang yang terkuat di antara mereka, sehingga tanpa mereka, keduanya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Bahkan keenam orang yang bertempur melawan empat orang prajurit dari pasukan khusus itu pun menjadi berdebar-debar pula. Mereka juga tergantung kepada kedua orang yang mereka anggap berilmu tinggi. Kisana kikis yang mereka anggap ilmunya tidak terbatas dan orang yang berkumis tipis itu. Ternyata orang yang berkumis tipis itu tidak mampu melawan anak muda yang mengaku pengawal tanah perdikan menoreh. Namun orang-orang itu masih berpengharapan, Kisana kikis tentu akan segera menyelesaikan lawannya, anak muda yang juga mengaku pengawal tanah perdikan itu. Sebenarnya lah Kisana kikis juga melihat, orang berkumis itu tidak mampu mengimbangi lawannya. Bahkan karena lukanya, ia tidak lagi mampu memberikan perlawanan. Sementara itu, kedua orang kawannya tidak mungkin akan dapat mengalahkan pengawal tanah perdikan itu. Demikian pula keenam orang yang lain. Agaknya mereka juga sulit menguasai apalagi menangkap keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu. Sehingga dengan demikian, maka akhir dari pertempuran di tepian itu akan bertumpu kepadanya. Karena itu, maka Kisana kikis harus melepaskan niatnya untuk menangkap anak muda yang bertempur melawannya itu hidup-hidup. Ia justru harus mengalahkannya meskipun harus membunuhnya lampa memberi kesempatan kepada anak muda itu untuk mengaku kekalahannya dan menyesali perbuatannya. Karena itu, maka Kisana kikis tidak menunggu lebih lama lagi. Ia tidak ingin terlambat, sehingga selain orang yang berkumis tipis, kawan-kawannya yang lain akan menjadi korban pula. Dengan demikian, maka Kisana kikis pun segera meningkatkan kemampuannya merambah ke ilmu puncaknya. Dengan demikian maka senjata tidak lagi diperlukan, karena ia akan dapat melepaskan Ajik Leret Town sebagaimana dikuasai oleh kitempuyung putih yang mati sampiyuh bersama bajang bertangan baja. Gelagah putih melihat kesiagaan orang itu. Apalagi ketika orang itu mengambil jarak untuk mendapat kesempatan untuk melepaskan ilmu puncaknya. Sementara itu gelagah putih tidak mau terlambat. Ia segera mempersiapkan diri. Pedangnya tidak lagi penting baginya. Dengan bekal ilmu yang ada di dalam dirinya. Maka anak muda itu sudah siap beradu kemampuan dalam tataran tertinggi. Sebenarnya lah bahwa Kisana kikis tidak mau menunda lebih lama lagi, karena kecemasannya melihat kawan-kawannya. Meskipun ia merasa bahwa ia masih mempunyai kesempatan untuk menangkap gelagah putih hidup-hidup, namun ia masih memerlukan waktu. Sementara itu keadaan kawan-kawannya menjadi sangat gawat. Ketika Sabung Sari menyadari keadaan seluruh medan itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri pula. Ia tidak lagi menghiraukan kedua orang lawannya yang lain. Tetapi ia justru memperhatikan gelagah putih. Ia sadar bahwa Kisana kikis telah siap untuk melepaskan ilmu puncaknya, sementara gelagah putih pun telah bersiap-siap pula. Karena itu, maka Sabung Sari tidak mau mengalami kenyataan yang sangat pahit baginya dan kawan-kawannya. Meskipun ia yakin akan kemampuan gelagah putih, namun jika terjadi sesuatu atas anak muda itu, maka ia tidak boleh menjadi lengah. Karena itu, maka perhatian Sabung Sari segera ditujukan kepada Kisana kikis dan gelagah putih yang masing-masing telah mempersiapkan diri. Menurut perhitungan Sabung Sari, jika gelagah putih gagal melawan ilmu Kisana kikis yang nampaknya telah benar-benar masak itu, maka ia tidak boleh terlambat sebelum Kisana kikis sempat menyiapkan dirinya untuk melepaskan serangan berikutnya, maka ia harus mendahulunya, menyerang dengan cepat. Ia harus melepaskan serangan dengan sorot matanya berlandaskan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada padanya. Setelah Sabung Sari merasa terbebas dari hambatan-hambatan di dalam dirinya, maka kemampuan ilmu pamungkasnya menjadi semakin tinggi. Karena itu, maka Sabung Sari telah meninggalkan kedua lawannya yang termangu-mangu justru mendekati arna pertempuran antara Kisana kikis dan gelagah putih. Namun Sabung Sari menyadari bahwa gelagah putih tentu tidak ingin pertempuran itu dicampurinya apapun akibatnya. Dalam pada itu, kedua orang lawan Sabung Sari pun menjadi heran bahwa Sabung Sari justru telah meninggalkan mereka. Sementara itu, pertempuran antara keempat prajurit dari pasukan khusus melawan keenam orang kawan-kawan mereka itu masih berlangsung dengan sengitnya. Ternyata pemimpin kelompok pengikut Kisana kikis itu ternyata tidak cepat tanggap akan suasana. Karena Sabung Sari meninggalkan kedua orang lawannya, pemimpin kelompok itu mengira bahwa Sabung Sari akan bertempur bersama gelagah putih yang mengalami kesulitan. Sehingga dengan demikian, maka ia pun telah berteriak memanggil keduanya untuk bergabung kembali ke dalam kelompoknya. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Mereka juga tidak mengerti kenapa Sabung Sari membebaskannya. Keduanya menduga bahwa Sabung Sari melihat kelemahan gelagah putih sehingga dengan tergesa-gesa ia harus membantunya. Karena itu, maka keduanya pun tidak berpikir panjang lagi. Ketika mereka mendengar perintah pemimpin kelompoknya, Maka keduanya dengan tergesa-gesa telah bergabung kembali bersama keenam kawannya melawan keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu. Sebenarnya lah bahwa keempat orang prajurit itu juga tidak mengerti kenapa Sabung Sari tergesa-gesa mendekati gelagah putih meskipun mereka melihat bahwa gelagah putih tidak sedang terdesak. Namun mereka pun melihat sesuatu yang nampak lebih bersungguh-sungguh pada tatanan gerak kisana kikis. Kisana kikis memang tidak mau terlambat. Karena itu, maka ketika ia melihat Sabung Sari mendekatinya, Maka niatnya untuk membinasakan gelagah putih seakan-akan justru telah dipacu. Jika anak muda yang berhasil mengalahkan orang yang berkumis tipis itu ikut campur, Mungkin ia harus menunda pelepasan ilmu pamungkasnya, karena ia harus mencari kesempatan baru. Dengan demikian, maka kisana kikis itu pun segera memusatkan nalar budinya. Mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam dirinya dalam ungkapan ilmu pamungkasnya. Ajik Lorettaun Namun pada saat yang bersamaan, gelagah putih pun telah menghimpun kemampuannya pula dilambari segenap ilmu yang pernah diserapnya dari guru-gurunya. Karena itu, ketika kisana kikis menghentakkan tangannya, Kemudian dengan telapak tangannya yang menakup mulai berputar, Maka gelagah putih pun telah siap untuk melawan ilmu kisana kikis yang dasyat itu. Dalam sekejap maka udara pun mulai berputar. Pusaran udara yang mengangkat pasir dan kerikil tepian. Itu, akan menjadi semakin besar dan semakin kuat, Sehingga akan dapat mengangkat tubuh sasarannya dan membantingnya dari ketinggian di batas pengelihatan. Dengan menghentakkan ilmunya, Maka pusaran udara itu menjadi semakin cepat dan semakin keras, Melampaui kerasnya angin puting beliung. Namun gelagah putih tidak menunggu diangkat dan dibanting di atas batu-batu padah sehingga menjadi berkeping-keping, Atau justru tubuhnya bertahan namun ia tidak segera mati sebagaimana dikatakan oleh kisana kikis. Karena itu, demikian angin pusaran yang masih saja dihembuskan oleh ajik leret tahun itu, Sehingga menjadi semakin dasyat siap menelannya dan mengangkatnya ke udara, Maka gelagah putih telah melontarkan ilmunya pula. Dengan mengacukan tangannya serta membuka telapak tangannya menghentak ke arah angin pusaran Yang seakan-akan tumbuh dari dalam pasir tepian dan merambat dengan cepat ke arahnya itu, Gelagah putih telah melepaskan ilmu puncaknya. Demikian, maka satu benturan ilmu telah terjadi. Dua kekuatan yang jarang ada tandinya. Tepian kali praga itu telah diguncang oleh dua kekuatan ilmu yang beradu. Seakan-akan telah terjadi ledakan yang dasyat. Pasir yang memang telah mulai terangkat itu menghambur ke udara. Tetapi tidak karena putaran ilmu puncak kisana kikis. Tetapi justru karena benturan yang telah terjadi. Dua kekuatan yang berbenturan itu memang telah memantul ke arah kedua orang yang melontarkannya. Terasa dada mereka memang berguncang. Kisana kikis terdorong beberapa langkah surut sebagaimana gelagah putih. Namun ternyata bahwa kekuatan tenaga dalam yang mendorong melontarkan kekuatan ilmu mereka memang tidak sama. Gelagah putih yang meskipun masih muda, namun telah ditempa oleh kedua orang gurunya, landasan yang kokoh yang diberikan oleh Raden Rangga dengan care yang tidak dimengerti oleh gelagah putih sendiri, serta latihan-latihan dan pengalaman yang laus. Kisana kikis, ternyata mampu mengatasi kedahsyatan ilmu kisana kikis, seorang yang telah matang menguasai ilmunya. Namun ilmu yang berpijak pada landasan yang kokoh dan berakar dalam diri kisana kikis itu, masih belum mampu mengimbangi kekuatan ilmu gelagah putih. Karena itu, maka keadaan kisana kikis ternyata jauh lebih buruk dari keadaan gelagah putih. Namun ternyata kisana kikis tidak segera menyerah. Meskipun dadanya terasa bagaikan pecah, tetapi ia masih mencoba untuk menghimpun kekuatannya yang tersisa. Sekali lagi ia mengatupkan telapak tangannya dan memutarnya. Kisana kikis masih ingin menyerang sekali lagi dengan ilmu puncak yang dimilikinya. Namun gelagah putih tanggap pula. Sementara itu, kemarahan anak muda itu tidak dapat lagi dikekangnya. Ketika ia melihat kisana kikis mempersiapkan serangan berikutnya, maka gelagah putih pun telah siap melakukannya pula. Bahkan gelagah putih tidak lagi menunggu. Justru pada saat kisana kikis siap melontarkan ilmunya, maka gelagah putih telah melakukannya. Ia telah menghentakan tangannya dengan telapak tangan yang terbuka menghadap ke arah lawannya. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, kekuatan ilmu gelagah putih telah terlepas dari sarangnya, menyambar tubuh kisana kikis yang juga sudah bersiap untuk menyerang. Tetapi kisana kikis terlambat sekejap. Selain kekuatan tenaganya yang sudah menyusut, maka keadaannya telah menuntut persiapan sedikit lebih lama dari sebelumnya, saat tenaganya masih utuh. Keterlambatannya itu telah menimbulkan akibat yang sangat parah. Pada saat kisana kikis melepaskan ilmunya, maka kekuatan ilmu gelagah putih telah menerpanya. Sekali lagi terjadi benturan ilmu. Tetapi keadaannya tidak seimbang. Selain kelambatannya yang sekejap, kisana kikis pun tidak lagi berada dalam puncak kemampuan dan kekuatannya. Dengan demikian, maka benturan ilmu itu menjadi tidak seimbang, sehingga akibatnya menjadi sangat parah bagi kisana kikis. Dengan kerasnya kisana kikis telah terlempar dan terbanting jatuh. Meskipun ia jatuh di pasir tepian, tetapi sebenarnya lah bahwa hentakan ilmu gelagah putih seakan-akan telah meremas isi dadanya. Kisana kikis sempat mengaduh sesaat. Kemudian menggeliat sambil menggeretakan giginya. Dari sela-sela bibirnya telah menitik darah. Gelagah putih berdiri termangu-mangu. Sementara itu, sabung sari di luar sadarnya telah melangkah mendekatinya. Dipandanginya tubuh kisana kikis yang terbaring diam. Selagi gelagah putih dan sabung sari termangu-mangu, maka tiba-tiba saja mereka dikejutkan teriakan para prajurit dari pasukan khusus hampir berbareng, jangan lari. Tetapi kedelapan orang pengikut kisana kikis itu serintak telah melarikan diri. Ketika mereka melihat orang berkumis tipis itu terbaring diam sambil mengerang, maka orang-orang itu sudah menjadi gelisah. Apalagi ketika mereka melihat kisana kikis dapat dikalahkan oleh anak muda dari tanah perdikan menoreh itu. Maka rasa-rasanya mereka benar-benar menjadi berputus asa. Karena itu dengan isyarat yang mereka pahami, pemimpin kelompok itu memerintahkan agar orang-orangnya melarikan diri dari medan. Serentak kedelapan orang itu berhasil meninggalkan lawan-lawan mereka. Dengan tangkasnya mereka meloncat memancat tebing tanpa menghiraukan kuda-kuda mereka lagi, karena mereka tidak akan sempat melepaskan tali pengikatnya kemudian meloncat naik. Karena itu, maka mereka telah melarikan diri memencar justru di atas tanah berbatu-batu padas. Namun keempat prajurit dari pasukan khusus itu tidak membiarkan lawan-lawan mereka lepas. Karena itu, maka mereka pun telah meloncat memburu mereka. Tetapi para pengikut kisana kikis itu mendapat kesempatan lebih dahulu melangkah saat mereka melarikan diri. Karena itu, maka mereka sempat mengambil jarak beberapa langkah. Tetapi para prajurit itu juga tidak ingin melepaskan lawan-lawan mereka, sehingga karena itu, maka mereka pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk mengejar lawan-lawan mereka. Tetapi para prajurit itu hanya dapat menangkap tiga orang di antara mereka, sementara lima orang yang lain meloloskan diri dengan berlari di sepanjang tebing berbatu-batu padas. Demikianlah, maka di tepian itu telah terbaring seorang yang terluka parah dengan seorang yang ternyata tidak dapat lagi bertahan untuk hidup. Daya tahan kisana kikis tidak mampu mengatasi luka dalam yang parah karena serangan ilmu puncak gelagah putih. Dalam pada itu, gelagah putih dan sabung sari masih berdiri termangu-mangu di tepian. Ketika gelagah putih melihat darah pada pakaian sabung sari, maka ia pun bertanya, kau terluka. Ya, jawab sabung sari, tetapi tidak berpengaruh. Kau harus mengobati lukamu agar darahnya tidak menitik lagi. Meskipun luka itu tidak dalam, tetapi jika darahnya terus saja mengalir, maka akan berakibat buruk. Sabung sari mengangguk kecil. Namun kemudian katanya, darah agaknya tidak mengalir lagi. Luka itu tidak seberapa. Gelagah putih pun tidak sempat menjawab lagi. Para prajurit pun telah kembali untuk membawa tiga orang tawanan. Apa yang akan kita lakukan kemudian, bertanya prajurit yang tertua, kita tentu tidak akan membawa orang-orang ini ke Mataram sekarang juga. Ya, gelagah putih mengangguk. Setelah merenung sejenak, maka ia pun berkata, kita harus menghubungi padukuhan terdekat. Kita memanggil para pengawal untuk membawa tubuh kisana kikis, ke padukuhan. Juga orang yang terluka juga para tawanan. Sementara kita melanjutkan perjalanan ke Mataram. Aku memerlukan baju yang lain, desis sabung sari. Pergilah ke padukuhan bersama dua orang prajurit untuk memanggil para pengawal. Berkata gelagah putih, kau juga akan mendapatkan pakaian di padukuhan itu. Kau juga memerlukan pakaian yang lain, berkata sabung sari. Gelagah putih mengangguk. Katanya, tolong, pinjam pakaian salah seorang pengawal di samping pakaian yang kau perlukan. Demikianlah, maka sabung sari bersama dua orang prajurit dari pasukan khusus itu pergi ke padukuhan terdekat. Para pengawal akan membawa korban yang jatuh di pertempuran itu dengan membawa para tawanan pula. Ingat, orang berkumis tipis itu sangat berbahaya, berkata gelagah putih. Para pengawal harus mengetahui meskipun ia sedang terluka sekarang. Untuk beberapa saat gelagah putih dan kedua orang prajurit dari pasukan khusus menunggu di tepian. Sementara itu diseberang, semakin banyak orang yang berdiri di tepian untuk melihat apa yang telah terjadi. Namun mereka masih belum berani menyeberang. Sementara orang-orang yang akan turun di tepian sebelah barat kali praga terpaksa menunggu dari jarak yang jauh. Sementara itu, gelagah putih ternyata tidak membiarkan orang berkumis tipis itu kehabisan darahnya. Kecuali mereka berkewajiban untuk membantu sesamanya meskipun orang itu dapat dianggapnya sebagai lawannya, gelagah putih juga berkepentingan agar orang itu tetap hidup untuk dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Sedangkan para prajurit dari pasukan khusus yang tinggal, menjaga tiga orang yang terperangkap. Ketiganya duduk di atas pasir tepian dengan kepala tunduk. Beberapa saat kemudian, mereka telah mendengar derap kaki kuda. Sekelompok pengawal berkuda telah datang bersama Sabung Sari dan dua orang prajurit berkuda dari pasukan khusus yang menyertainya. Kepada para pengawal itu gelagah putih menyerahkan tubuh kisana kikis serta para tawanan termasuk orang yang terluka itu. Tolong, rawat orang yang terluka itu. Kami masih memerlukannya, berkata gelagah putih. Pemimpin pengawal itu mengangguk sambil menjawab, Baiklah. Kami akan membawa mereka ke padukuhan. Kau harus membuat laporan kepada kigede segera, berkata gelagah putih kemudian. Lalu katanya pula, hati-hati dengan orang yang terluka itu. Ya, jawab pemimpin pengawal itu, tadi kakang Sabung Sari juga sudah memberikan pesan. Baiklah. Kami akan meneruskan perjalanan ke Mataram, berkata gelagah putih pula. Dalam pada itu, maka Sabung Sari telah mendapat pula selembar baju buat dirinya sendiri dan selembar baju buat gelagah putih, agar pakaian mereka yang kusut, kotor, koyak dan bernoda darah tidak menarik perhatian sepanjang perjalanan mereka. Sejenak kemudian, maka gelagah putih, Sabung Sari dan keempat prajurit dari pasukan khusus itu telah meloncat ke kuda masing-masing. Namun Sabung Sari terkejut melihat gelagah putih tidak sekaligus dapat langsung duduk di punggung kudanya itu. Bahkan kemudian Sabung Sari melihat keringat yang masih membasah di kening anak muda itu. Gelagah putih, desis Sabung Sari, apakah kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, sahut gelagah putih. Kau nampak pucat, berkata Sabung Sari kemudian. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat ingkar bahwa benturan ilmu yang terjadi telah membuat dadanya terasa sakit. Meskipun masih dapat diatasi oleh daya tahannya, namun gelagah putih tidak dapat mengesampingkan begitu saja. Sehingga pengaruhnya masih dapat dibaca Sabung Sari. Tetapi keadaan gelagah putih masih cukup baik untuk melanjutkan perjalanannya. Karena itu, maka katanya, dalam waktu singkat, aku akan mengatasi sepenuhnya. Jika kita sudah mulai melanjutkan perjalanan, maka angin yang segar akan menyegarkan tubuhku lagi. Sabung Sari tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian sudah bersiap pula di punggung kuda mereka. Gelagah putih, Sabung Sari dan para prajurit itu sepakat untuk naik kembali ke atas tanggul dan menyusuri jalan yang sejajar dengan kali praga untuk menyeberang di penyeberangan yang lain. Di penyeberangan sebelah utara itu, rasa-rasanya sulit untuk mendapatkan rakit yang masih belum berani mendekati tepian di sisi barat itu. Sepeninggal gelagah putih, Sabung Sari dan para prajurit itu, maka para pengawal dari padukuhan terdekat telah menjadi sibuk. Mereka membawa tubuh kisana kikis, orang yang terluka serta tiga orang tawanan ke padukuhan mereka. Mereka bukan saja harus menjaga para tawanan, tetapi juga harus merawat orang berkumis tipis yang terluka itu. Baru setelah para pengawal itu pergi, maka perlahan-lahan orang-orang yang menunggu di kejauhan itu berani mendekat. Bahkan satu dua orang mencoba untuk bertanya kepada para pengawal, apa yang telah terjadi. Dengan singkat seorang pengawal menjawab, mereka adalah bagian dari orang-orang yang telah menyerang tanah perdikan itu beberapa hari yang lalu. Orang-orang itu masih akan bertanya lebih lanjut, tetapi pengawal itu tidak berhenti. Dalam pada itu gelagah putih, Sabung Sari dan keempat prajurit dari pasukan khusus itu berpacu menyusuri jalan menuju ke tempat penyeberangan yang lain. Sabung Sari yang melihat keadaan gelagah putih, berkuda dekat di sebelah anak muda itu. Namun seperti yang dikatakan gelagah putih, bahwa angin yang segar telah membuat tubuhnya menjadi lebih segar. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka bernam mereka telah melintasi kali praga. Kemudian mereka melanjutkan berjalan menuju Mataram. Di Mataram, para prajurit itu akan langsung memberikan laporan terperinci tentang keadaan tanah perdikan menoreh, sementara gelagah putih dan Sabung Sari menuju ke rumah Kirangga. Semakin dekat dengan pusat pemerintahan Mataram, maka keadaan gelagah putih menjadi semakin baik. Wajahnya tidak terlalu pucat lagi. Meskipun sekali-sekali gelagah putih masih menyapu keringat di keningnya, namun dadanya terasa menjadi semakin longgar. Perlahan-lahan daya tahan gelagah putih berhasil mengatasi nyeri di dadanya, sehingga ketika mereka mendekati pintu gerbang kota, maka tidak ada kesan lagi bahwa gelagah putih baru saja membenturkan ilmunya dengan orang yang berilmu tinggi. Namun yang ada dalam keadaan sebaliknya adalah Sabung Sari. Luka-luka Sabung Sari memang tidak begitu gawat, karena hanya luka di permukaan. Bahkan seolah-olah sudah tidak terasa lagi. Tetapi kegelisahan telah bergejolak di hatinya. Semakin dekat jarak terasa berdebar semakin cepat. Ia semakin menyadari bahwa jika ia pergi ke rumah Kirangga Wibawa, maka itu berarti bahwa ia akan bertemu dengan Raras. Mudah-mudahan gadis itu tidak ada di rumah, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Tetapi Sabung Sari tahu bahwa Raras pernah mengalami goncangan perasaan yang tentu masih membekas, sehingga gadis itu tentu jarang keluar rumahnya jika tidak mempunyai keperluan yang sangat penting. Karena itulah, maka Sabung Sari merasa bahwa perjalanan itu menjadi semakin tegang. Keringatnya lah yang kemudian mulai mengalir di keningnya. Tidak seorang pun yang mengetahui keadaan Sabung Sari. Namun ketika mereka mendekati pintu gerbang dan mulai memperlambat kuda mereka, maka gelagah putih pun berdesis sambil berpaling ke arah Sabung Sari, kita akan segera memasuki pintu gerbang. Kita akan segera berpisah dengan para prajurit. Kita harus berjanji, di mana kita menunggu mereka. Kita akan menyusul mereka, sahut Sabung Sari. Atau kita menunggu mereka di rumah Kirangga Wibawa. Tidak, sahut Sabung Sari singkat. Gelagah putih yang sebelumnya tidak begitu menghiraukan keadaan Sabung Sari, karena ia masih saja membayangkan kerusuhan yang setiap saat dapat timbul di tanah perdikan menoreh, mulai memperhatikannya. Ada sesuatu yang lain pada anak muda itu. Ia tampak menjadi sangat gelisah. Namun gelagah putih segera menyadari apa yang telah terjadi dengan Sabung Sari dalam hubungannya dengan raras dan wacana. Karena itu, maka ia pun segera mengerti kenapa Sabung Sari menjadi gelisah. Agaknya ia memang merasa sangat segan pergi ke rumah raras, apalagi setelah pengakuan wacana bahwa raras memang menaruh perhatian terhadap Sabung Sari. Untuk beberapa saat Sabung Sari justru berdiam diri. Namun demikian mereka memasuki pintu gerbang, maka ia pun berdesis, pada saat seperti ini, Kirang Gawi Bawa tentu tidak berada di rumah. Apakah tidak sebaiknya kita pergi ke tempatnya bertugas? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Mereka sudah terhambat untuk waktu yang terhitung agak lama di tepian, sehingga meskipun mereka berangkat pagi-pagi, tetapi saat mereka memasuki gerbang kota, hari sudah terlalu siang, bahkan setelah matahari turun di sisi barat langit. Karena itu, maka agaknya Kirang Gawi Bawa memang tidak berada di rumah, kecuali jika memang ia tidak sedang bertugas. Selain pertimbangan itu, maka Gelagah putih pun mengerti bahwa Sabung Sari berusaha untuk menghindari sebuah pertemuan dengan raras. Karena itu, maka Gelagah putih berkata, Baiklah Kakang, kita akan mencari Kirang Gawi Bawa di tempatnya bertugas. Baru jika Kirang Gawi Bawa tidak berada di tempat tugasnya, maka kita akan singgah di rumahnya. Bukankah kita sudah tahu di mana Kirang Gawi Bawa bertugas asal ia belum dipindahkan ke tempat tugas yang lain? Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Sabung Sari merasa seakan-akan ia telah terlepas dari kegelisahan yang mencengkam jantungnya sejak ia menyeberangi kali praga. Demikianlah, maka bersama para prajurit itu Gelagah putih menyusuri jalan kota. Namun beberapa saat kemudian, para prajurit itu pun memberitahukan bahwa mereka akan berbelok untuk memberikan laporan tentang peristiwa di Tanah Perdikan. Bukankah kalian akan pergi ke rumah Kirang Gawi Bawa, bertanya salah seorang di antara keempat prajurit itu yang kebetulan sudah mengetahui rumah Kirang Gawi Bawa. Tetapi Gelagah putih menjawab, kami memang akan menemuinya. Tetapi tidak di rumahnya. Bukanlah di saat seperti ini Kirang Gawi Bawa berada di tempat tugasnya. Koma. Para prajurit itu menengadahkan wajahnya. Seorang di antara mereka berkata, atau malahan sudah pulang dari tempat tugasnya. Belum, Sabung Sarilah yang menyahut, jika kita cepat-cepat ke tempat tugasnya, maka aku kira-kira enggak masih ada di sana sekarang. Baiklah, jawab salah seorang prajurit itu, tetapi di mana kita bertemu nanti. Sebelum Gelagah putih menjawab, Sabung Sarilah yang lebih dahulu berkata, di rumah Kilurah beranjangan. Tetapi Kilurah berada di tanah perdikan, jawab prajurit itu. Tidak apa-apa. Kami sudah terbiasa datang ke rumah yang kosong itu. Bukankah kalian sudah mengetahui letak rumah itu? Gelagah putih hanya dapat menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak ingin mengecewakan Sabung Sarai. Karena itu, ia tidak mengusulkan apa-apa. Namun demikian, para prajurit itu masih juga memandangi Gelagah putih. Seorang di antara mereka bertanya, apakah kita akan bertemu di rumah Kilurah beranjangan? Ya, jawab Gelagah putih, karena ia tidak dapat berkata lain, menjelang sore agar kita tidak terlalu kemalaman di perjalanan kembali ke tanah perdikan. Demikianlah, maka mereka berpisah. Keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu telah langsung memberikan laporan tentang peristiwa yang terjadi di tanah perdikan menoreh, sementara Sabung Sarai dan Gelagah putih menuju ke tempat tugas Kirangga Wibawa. Ternyata perhitungan Sabung Sarai benar. Kirangga masih berada di tempat tugasnya, meskipun ia sudah bersiap-siap untuk pulang. Kedatangan Gelagah putih dan Sabung Sarai memang mengejutkan. Karena itu, maka dengan wajah yang nampak gelisah, Kirangga mempersilahkan Gelagah putih dan Sabung Sarai duduk. Kirangga yang segera ingin tahu apa yang terjadi itu tidak sempat mempertanyakan keselamatan kedua anak muda itu, apalagi keluarga di tanah perdikan menoreh. Yang ia ketahui adalah bahwa wacana pergi ke tanah perdikan menoreh tanpa menyebut kepentingannya. Wacana hanya sekedar ingin melihat-lihat. Apakah anggar berdua membawa berita penting bagi keluarga kami? Bukankah wacana ada di tanah perdikan menoreh? Bertanya Kirangga. Ya, Kirangga, jawab Gelagah putih. Ia sudah terlalu lama pergi. Kami tidak tahu pasti, untuk apa ia pergi ke tanah perdikan menoreh karena ia tidak mengatakan sesuatu. Bahkan rasa-rasanya ia tidak terbuka mengatakan bahwa ia pergi ke tanah perdikan menoreh, berkata Kirangga kemudian. Lalu katanya pula, ia sudah terlalu lama tidak pulang sehingga kami menjadi gelisah karenanya. Bukankah ia benar-benar pergi ke tanah perdikan menoreh dan sekarang masih berada di sana? Tetapi kenapa wacana tidak pulang bersama anggar berdua, atau wacana telah berada di rumah? Wacana memang pergi ke tanah perdikan menoreh, Kirangga. Ia sekedar ingin melihat-lihat keadaan tanah perdikan itu, karena ia datang sebelumnya, ia tidak mendapat kesempatan untuk melihat-lihat lebih banyak. Lalu sekarang? Apakah ia langsung pulang? Desak Kirangga. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam seakan-akan ingin mengendapkan perasaannya. Sekilas ia berpaling kepada sabung sari yang justru menundukan kepalanya. Kirangga menjadi semakin gelisah. Karena itu, maka ia pun kemudian mendesaknya lagi, apa yang terjadi nger? Kirangga, desis gelagah putih, kami mohon maaf, bahwa kami datang untuk memberi tahukan sesuatu yang tidak diharapkan. Apakah wacana melakukan suatu perbuatan jahat di tanah perdikan menoreh? bertanya Kirangga Wibawa. Tidak. Sama sekali tidak Kirangga, jawab gelagah putih dengan serta merta, tetapi kami di tanah perdikan memang mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan. Wajah Kirangga menjadi semakin tegang. Sementara itu, dengan hati-hati gelagah putih mencerita rakan apa yang telah terjadi di tanah perdikan menoreh. Wacana telah berusaha membantu kami yang saat itu memang mengalami kesulitan, berkata gelagah putih, namun ternyata ia mendapat lawan yang memang memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang bahkan kemudian berhasil lolos dari tangan kami. Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah keadaannya gawat sekali? Koma. Kami sedang berusaha Kirangga, jawab gelagah putih, segala upaya telah kami lakukan. Mudah. Mudahan kami berhasil. Kami berpengharapan karena wacana justru mampu bertahan beberapa hari. Keadaannya nampaknya tidak menjadi semakin buruk. Kirangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia berkata, kasihan wacana. Ia masih sedang tumbuh. Kehadirannya sangat berarti bagi kami. Tetapi sayang, bahwa wacana sendiri mengalami kesulitan agak parah, sahut gelagah putih yang juga menceritakan bahwa raraulan juga terluka cukup parah. Bahkan Agung Sedayu, Kijaya Raga dan beberapa orang lainnya. Namun keadaan wacana memang paling gawat. Kapan Angger berdua akan kembali ke tanah perdikan, bertanya Kirangga. Nanti Kirangga, jawab gelagah putih. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, sebenarnya aku juga ingin pergi untuk melihat keadaan wacana. Tetapi tentu tidak hari ini. Mungkin besok aku akan menyusul ke tanah perdikan menoreh. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Meskipun ragu-ragu, ia terpaksa mengatakan justru untuk kepentingan Kirangga, tetapi keadaan tanah perdikan masih belum tenang sepenuhnya. Karena itu jika Kirangga pergi ke tanah perdikan, sebaiknya Kirangga tidak sendiri. Kirangga termangu-mangu sejenak. Sementara itu gelagah putih dan sabung sari menjadi berdebar-debar, bahwa Kirangga menjadi tersinggung karenanya. Namun untunglah bahwa Kirangga dapat mengerti sepenuhnya. Karena itu, maka katanya, aku akan membawa satu dua orang kawan. Juga agar ada yang diajak berbincang-bincang di sepanjang perjalanan. Baiklah Kirangga besok kami menunggu kedatangan Kirangga Wibawa di tanah perdikan menoreh, berkata gelagah putih. Gelagah putih dan sabung sari tidak terlalu lama di tempat tugas Kirangga Wibawa. Mereka pun kemudian telah minta diri untuk menemui keempat prajurit dari pasukan khusus yang ada di tanah perdikan. Aku persilahkan kalian singgah sebentar di rumah, Kirangga mempersilahkan. Tetapi gelagah putih memang menjadi ragu-ragu. Tetapi sabung sari lah yang kemudian menjawab, kami sepakat untuk segera kembali, Kirangga. Keadaan tanah perdikan memang belum tenang benar. Tetapi kalian telah sampai di Mataram, sahut Kirangga. Namun sabung sari tetap merasa keberatan. Katanya, Kami mohon maaf Kirangga. Kami harus segera kembali ke tanah perdikan menoreh. Rasa-rasanya seperti meninggalkan seorang bayi di tepian kolam yang dalam. Kirangga tidak dapat menahan mereka. Apalagi kemudian gelagah putih pun kemudian berkata, Beberapa orang saudara kami masih berbaring di pembaringan karena luka-luka mereka. Karena itu, kami harus segera berada di tanah perdikan kembali. Kirangga wibawa mengangguk-angguk. Katanya, Jika demikian, Baiklah. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Demikianlah, Maka gelagah putih dan sabung sari itu pun segera meninggalkan Kirangga di tempe kerjanya. Namun itu pun sudah berkemas-kemas pulang. Karena itu, Demikian gelagah putih dan sabung sari meninggalkannya, Maka ia pun segera kembali pulang pula. Demikian sampai di rumah, Maka Kirangga pun telah menceritakan kedatangan gelagah putih dan sabung sari di tempat tugasnya. Dengan hati-hati Kirangga wibawa pun menceritakan pula peristiwa yang terjadi di tanah perdikan menoreh. Juga yang terjadi atas wacana. Bagaimana dengan kakang wacana? Bertanya raras dengan sangat cemas. Kakakmu terluka raras. Tetapi ia sudah mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Orang-orang di tanah perdikan menoreh masih tetap berpengharapan bahwa wacana akan dapat sembuh. Meskipun keadaan belum membaik, Tetapi setelah lewat beberapa hari, Keadaannya tidak bertambah buruk. Wajah raras tiba-tiba menjadi pucat. Keringatnya mengalir di punggungnya, Sehingga bajunya menjadi basah. Dengan suara yang bergetar ia berkata, Tetapi, apakah kakang wacana akan dapat tertolong? Kita semuanya berharap demikian, Jawab Kiranggawi Bawa, Yang kemudian berkata, Besok aku akan pergi ke tanah perdikan menoreh untuk melihat keadaannya. Aku ikut ayah, Minta raras dengan serta merta, Kecemasannya tentang nasib kakaknya telah mengaburkan segala penalarannya. Ia tidak lagi ingat, Bahwa di tanah perdikan menoreh ada seorang anak muda yang bernama Sabung Sari. Tetapi permintaan raras itu mengejutkan ayah ibunya. Dengan nada dalam ayahnya berkata, Raras, Ketika aku menyatakan bahwa besok aku akan pergi ke tanah perdikan menoreh, Gelagah putih memperingatkan aku agar aku tidak pergi sendiri. Maksudnya agar aku pergi ke tanah perdikan menoreh bersama satu dua orang prajurit Karena di tanah perdikan menoreh masih berkeliaran orang-orang yang luput dari penangkapan, Namun masih mendendam, Sehingga mereka akan dapat berbuat kerusuhan dan kekacuhan di tanah perdikan. Apakah ayah akan pergi sendiri? Bertanya raras. Memang tidak. Aku akan mengajak dua orang prajurit bersamaku besok, Jawab ayahnya. Jika demikian, Maka aku benar-benar akan ikut. Bukankah ayah dan kedua orang prajurit itu dapat melindungi aku? Berkata raras pula. Raras, berkata ayahnya, Kau sudah pernah mengalami betapa pahitnya berhubungan dengan orang-orang yang berniat jahat itu. Apalagi orang-orang yang sedang berputus asa seperti sisa-sisa orang-orang yang disebut Gelagah putih sebagai orang perkemahan Karena mereka membuat perkemahan di balik pebukitan menoreh. Mereka akan menjadi liar dan buas. Apalagi terhadap seorang perempuan. Aku akan membawa kerisayah. Jika aku harus jatuh lagi ke tangan orang-orang yang jahat itu, Maka aku akan membunuh diri. Raras. Bunuh diri bukan satu perbuatan yang pantas dianjurkan. Karena itu, Yang terbaik bagimu adalah tetap tinggal di rumah bersama ibumu. Aku akan minta dua orang prajurit menjaga rumah ini, Jika masih dibayangi oleh perbuatan orang-orang jahat itu. Tidak ayah, Jawab Raras, Aku akan ikut ayah. Raras, Berkata ibunya kemudian, Sebaiknya kau memang berada di rumah saja bersama ibu. Bukankah kau dapat membayangkan, Jika yang menganjurkan kepada ayahmu untuk membawa satu-dua orang kawan adalah orang Tanah Perdikan Menoreh sendiri. Tetapi Raras menggeleng. Ia sudah bertekad untuk ikut bersama ayahnya ke Tanah Perdikan Menoreh. Dengan nada tinggi ia berkata, Apapun yang akan terjadi, Aku ingin ke Tanah Perdikan Menoreh. Aku tidak mau menyesal bahwa aku tidak dapat bertemu dengan Kakang Wacana. Kita semuanya berharap bahwa Kakang Wacana akan sembuh dan pulih kembali. Tetapi jika ia sekarang dalam keadaan gawat, Maka aku harus menengoknya. Ternyata Kirangga dan Nyirangga tidak dapat mencegah niat Raras. Meskipun keduanya sudah memahami sifat anak gadisnya yang keras, Tetapi saat itu Raras benar-benar tidak mau mengurungkan niatnya. Hatinya menjadi sekeras batu. Karena itu, maka Kirangga Wibawa pun berkata, Apa boleh buat? Aku akan membawa empat orang. Bersamaku, justru karena Raras akan ikut serta. Tetapi perjalanan kami akan menjadi lama sekali, Karena bersama Raras kami harus berjalan kaki. Ibunya menarik napas dalam-dalam. Raras memang tidak terbiasa berpergian dengan naik kuda. Sehingga karena itu, maka perjalanan ke tanah perdikan menoreh harus ditempuh dengan berjalan kaki. Tetapi jika itu sudah dikehendaki, maka perjalanan itu akan ditempuhnya juga. Sore itu Kirangga telah menghubungi kawan yang bertugas di tempai yang sama untuk memberitahukan bahwa esok ia tidak dapat pergi ke tempal tugasnya. Bahkan mungkin untuk tiga hari lamanya, karena Kirangga akan pergi ke tanah perdikan menoreh. Bahkan Kirangga telah minta izin pula untuk minta bantuan empat orang prajurit yang telah terpilih untuk bersamanya ke tanah perdikan esok pagi-pagi. Demikianlah, maka Kirangga telah bersiap-siap untuk berangkat dini hari agar mereka tidak kepanasan terlalu lama di perjalanan. Sementara itu, Diagah Putih dan Sabung Sari telah meninggalkan Mataram bersama empat orang prajurit dan dari pasukan khusus yang telah menyelesaikan tugasnya pula. Sebagaimana yang telah mereka sepakati, maka mereka saling menunggu di rumah Kilurah beranjangan. Orang yang menunggui rumah itu segera mengenali pakaian para prajurit dari pasukan khusus di tanah perdikan menoreh karena Kilurah merupakan bagian dari pasukan itu pula. Sedangkan Gelagah Putih dan Sabung Sari telah mereka kenal dengan baik sejak sebelumnya. Namun Gelagah Putih, Sabung Sari dan para prajurit itu memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh ketika malam mulai turun. Kepada Agung Sedayu, Gelagah Putih melaporkan bahwa besok Kirangga Sabawa akan datang ke tanah perdikan menoreh. Sebaliknya ia tidak seorang diri, desis Agung Sedayu. Aku sudah mengatakannya bahwa sebaiknya ia datang dengan dua atau tiga orang prajurit, sahut Gelagah Putih. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara itu salah seorang di antara keempat prajurit itu pun telah memberikan laporannya pula. Juga tentang pertempuran diri tepian. Dalam pada itu, kemudian Gelagah Putih telah menanyakan keadaan wacana di hari terakhir itu. Ia masih seperti sebelumnya. Namun badannya tidak lagi panas. Ia sudah mulai dapat menelan minumannya dengan baik, jawab Agung Sedayu yang dengan tekun menanganinya. Apakah itu berarti bahwa keadaannya menjadi semakin baik? Maksudku, harapan baginya menjadi semakin besar. Agung Sedayu tenang umangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab, kita semuanya harus berdoa bagi semua keselamatan dan kesembuhannya. Gelagah Putih menari nafas dalam-dalam. Sementara itu Sabung Sari hanya dapat menundukkan kepalanya. Demikianlah, maka keempat orang prajurit dari pasukan khusus itu pun segera akan minta diri untuk melanjutkan perjalanan kembali ke barak mereka. Berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu. Nampaknya keadaan sudah menjadi semakin baik. Di perjalanan kembali kami tidak mendapat hambatan apapun juga, berkata salah seorang di antara para prajurit itu. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga berkata, sokurlah. Tetapi banyak hal masih dapat terjadi. Sejenak kemudian keempat orang prajurit itu pun telah minta diri. Ketika Sekar Mirah mempersilahkan mereka untuk makan lebih dahulu, maka mereka hanya dapat mengucapkan terima kasih. Supaya kami tidak terlalu malam sampai di barak, jawab salah seorang dari mereka. Sementara Agung Sedayu sambil tersenyum berkata, Nanti nasi di barak akan terlalu banyak tersisa. Tetapi sebaliknya, mungkin kalian sudah tidak akan kebagian apapun di dapur barak. Salah seorang prajurit itu menjawab sambil tertawa. Itu sudah nasib Kukilurah. Karena itu, kemudian yang dipersilahkan untuk makan, hanyalah Gelagah Putih dan Sabung Sari setelah mereka membenahi diri. Ketika kemudian Gelagah Putih melihat keadaan Rara Wulan, maka gadis itu telah bertanya, apakah Gelagah Putih sempat singgah di rumahnya? Sayang Rara, jawab Gelagah Putih, waktu kami terlalu sempit, sehingga kami tidak dapat singgah di mana-mana. Bahkan tidak di rumah Kirang Gawibawa. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi Kukang sudah sampai ke Mataram. Lain kali dalam keadaan yang lebih baik, aku akan singgah, jawab Gelagah Putih kemudian. Rara Wulan tidak bertanya lagi tentang kesempatan Gelagah Putih untuk singgah di rumahnya. Tetapi ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan Raras? Tanda tanya. Bukankah ia sudah sembuh sama sekali dari cengkeraman rasa takutnya? Kami tidak bertemu dengan Raras, jawab Gelagah Putih. Bukankah kau pergi ke rumahnya? Apakah Raras tidak ada di rumah? Aku tidak singgah di rumahnya. Tetapi aku dan Sabung Sari menemui di tempat tugasnya. Kemudian sama sekali tidak singgah ke rumahnya, desak Rara Wulan. Memang tidak Rara. Kesempatan kami waktu itu memang sedikit sekali, jawab Gelagah Putih. Rara Wulan tidak bertanya lebih lanjut. Ia menyadari, betapa sempitnya waktu bagi Gelagah Putih dan Sabung Sari. Apalagi mereka masih harus berhenti di tepian untuk bertempur. Justru melawan orang yang berilmu tinggi pula. Dalam pada itu, di ruang dalam Agung Sedayu juga masih berbincang dengan Sabung Sari, Ki Lurah Beranjangan, Ki Jayaraga, Ki Ajar Gurawa dan beberapa orang lainnya juga ikut duduk bersama mereka, kecuali dua orang yang bertugas, yang sedang duduk di perincitan. Sabung Sari telah diminta untuk berceritera tentang pertempuran yang terjadi di tepian. Sementara Sabung Sari berceritera, maka di dapur Sekar Mirah dan pembantu rumah itu sibuk membuat minuman bagi mereka yang masih berbincang-bincang di ruang dalam. Namun beberapa saat kemudian Gelagah Putih yang telah meninggalkan Rarawulan di biliknya telah berada di dapur pula untuk membantu Sekar Mirah. Duduk sajalah di dalam, minta Sekar Mirah. Tetapi Gelagah Putih menggeleng. Katanya, Sabung Sari tengah berceritera. Ceritera-nya tentu saja sama dengan ceritera ku, jawab Gelagah Putih. Jika demikian, sambil menunggu air mendidih, kau berceritera kepadaku tentang pertempuran di tepian itu. Gelagah Putih tersenyum. Namun ia pun kemudian berceritera serba sedikit tentang pertempuran di tepian. Untunglah bahwa kau mampu mengatasinya, berkata Sekar Mirah kemudian. Ilmunya tentu belum matang, jawab Gelagah Putih. Meskipun demikian, dadaku memang terasa sakit waktu itu. Namun dalam perjalananku ke Mataram, sambil duduk di atas punggung kuda, aku sempat mengatasinya dengan daya tahanku meskipun tidak sepenuhnya. Namun semakin lama keadaanku memang menjadi semakin baik. Sekar Mirah mengangguk-angguk kecil. Tetapi kemudian ia berkata, Sabung Sari agaknya justru terluka. Hanya gorsan-gorsan kecil, jawab Gelagah Putih. Sementara itu air pun sudah mendidih. Karena itu, maka Sekar Mirah pun kemudian sibuk menuang air. Panas untuk membuat wedang jahe dengan gula kelapa. Ketika kemudian Sekar Mirah membawanya ke ruang dalam, maka Gelagah Putih sempat berbicara dengan pembantu di rumah itu, sebaiknya kau jangan turun ke sungai lebih dahulu. Siang tadi, aku sempat memperbaiki peliridanku. Malam nanti aku akan turun. Dengar, berkata Gelagah Putih, jika orang-orang berkuda itu datang lagi, maka nasibmu akan lebih buruk dari saat kau dipukuli di pinggir sungai itu. Jika aku dipukuli orang sampai pingsan, maka kaulah yang bersalah, berkata anak itu. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, aku tahu maksudmu, kau tentu akan mengatakan bahwa aku yang bersalah, karena aku belum mengajarimu berkelahi. Tetapi ingat, aku tidak akan mengajarimu berkelahi. Aku akan mengajarimu membela diri. Ingat, sekedar melindungi diri sendiri. Kau bohong, sahut anak itu, kau berkelahi untuk menyakiti dan bahkan kau pemah menjadi pembunuh. Apa itu sekedar melindungi dirimu sendiri? Ya, jika aku terpaksa sekali bertempur dan bahkan membunuh lawan, itu karena aku tidak mau dibunuh. Yang penting, apakah kau berdiri di pihak yang benar atau yang bersalah? Anak itu tidak menjawab. Sementara itu ia telah mengisi tempayan dan kemudian diletakkan lagi di atas api. Bukankahmu kayu sudah tidak akan membuat minuman lagi, bertanya gelagah putih. Sudah terbiasa kami menyimpan air yang sudah mendidih meskipun menjadi dingin, jawab anak itu. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ia mengulang pesannya, yang penting. Jangan turun ke sungai. Itu saja. Seandainya kau sudah mempelajari ilmu bela diri dengan baik, tetapi kemampuan seseorang tentu terbatas. Jikakah seorang diri harus menghadapi beberapa orang yang lewat menyusuri tepian, maka akibatnya juga akan buruk bagaimu. Anak itu tidak menjawab. Namun dengan wajah yang muram ia duduk di muka perapian. Sekali-sekali tangannya menyentuh kayu bakar yang menyala memanasi air di tempayan. Semakin lama menjadi semakin pendek. Namun sejenak kemudian, maka gelagah putih pun telah beranjak dari tempatnya sambil berkata, Jangan pergi-pergi. Nanti mbok kayu sekar mirah mencarimu. Anak itu masih duduk di depan perapian. Tetapi ia memang tidak berniat untuk turun ke sungai. Ia ternyata dapat mengerti, bahwa turun ke sungai malam itu agaknya masih sangat berbahaya. Di pagi hari berikutnya, maka gelagah putih dan sabung sari telah menghadapi Kigede. Mereka ingin membicarakan tentang orang-orang yang tertangkap di tepian. Sebenarnya lah bahawa Kigede sudah mendapat laporan tentang orang-orang yang tertangkap. Bahkan mereka sudah berada di padukuhan induk. Orang yang dilukai oleh sabung ngari memang mendapat penjagaan khusus karena orang itu dianggap orang yang berbahaya. Kepada Kigede, gelagah putih sempat menyampaikan hasil pembicaraan para prajurit dari pasukan khusus yang ditugaskan oleh Agung Sedayu untuk memberikan laporan ke Mataram. Terima kasih, Kigede mengangguk-angguk, namun bagaimanapun juga kita masih harus berhati-hati. Menurut tawanan yang kalian tangkap di tepian, masih ada beberapa orang yang berkeliaran di tanah perdikan. Tetapi mereka sudah seperti sapu lidi yang kehilangan ikatan. Berserakan Gelagah putih dan sabung sari menyadari, bahwa maksud Kigede tentu juga mengatakan, bahwa kemungkinan-kemungkinan buruk masih dapat terjadi di tanah perdikan menoreh. Karena itu, semuanya masih harus berhati-hati. Ketika matahari menjadi semakin tinggi, maka gelagah putih dan sabung sari sempat ikut bersama prastawa untuk melihat keadaan tanah perdikan. Berkuda mereka bertiga serta beberapa orang pengawal melihat keadaan padukuhan-padukuhan kecil yang tersebar. Namun ternyata tidak ada keributan yang berarti yang telah terjadi. Orang-orang padukuhan tidak melihat lagi orang-orang asing yang berkeliaran di padukuhan mereka. Lewat tengah hari, maka keduanya baru kembali ke rumah Kigede. Prastawa pun telah memberikan laporan, bahwa tidak terjadi sesuatu di padukuhan-padukuhan yang telah mereka datangi. Dari rumah Kigede, maka gelagah putih dan sabung sari pun langsung kembali ke rumah Agung Sedayu.